Oke, kita mulai untuk KSM Mata Kulia K1, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Mikro, dan Ekonomi Makro. Untuk di awal, mungkin kita masuk ke Mata Kulia Ekbang dulu. Tim tutornya adalah tim akademik SE, diawali dari Aini. Terima kasih kepada teman-teman sebelumnya yang sudah menyempatkan hadir di room meeting siang hari ini. Izinkan saya untuk kita di sini saling belajar bareng ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang perlu dibicarakan bersama, silakan saja izin share screen. Tonton, minta akses share screen? Sudah. Oke, terima kasih. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, sudah. Baik, langsung saja. Di sini saya diamanahi untuk membahas terkait dengan Ekonomi Pembangunan, khususnya di soal-soal kompre kita kemarin. Nah, untuk materi di Ekonomi Pembangunan sendiri, ini ada dua materi. Yang pertama, prinsip dan konsep ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Kemudian, karakteristik umum dan sifat-sifat negara sedang berkembang serta permasalahan yang dihadapi. Teori klasik dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kemiskinan, kesimpangan pembangunan, teori dan kebijakan tentang urbanisasi dan migrasi, peran sentral pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi, transformasi pertanian dan pembangunan pedesaan, pembangunan sektor industri, kegagangan dan keuangan internasional, dan utang luar negeri. Tapi, dari banyaknya materi ini, yang paling-paling sering muncul di soal kompre sebelumnya, maupun soal kompre kita, itu terkait teori klasik dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dari beberapa ahli, dan juga kemiskinan kepentingan dan pembangunan. Jadi, nanti sistemnya kita bahas soal, kemudian kita diskusikan bersama-sama. Langsung saja, untuk soal yang pertama, teori pembangunan ekonomi yang menggunakan pendekatan tahapan pertumbuhan ekonomi dicetuskan oleh Teman-teman semua boleh kip jawaban masing-masing atau mau jawab via chat atau bersuara, boleh silakan. Silakan, dijawab terlebih dahulu. Baik, langsung saja jawabannya adalah yang... Oke, kita bahas. Di dalam The Cic of the Crow, itu mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi lima tahapan. Yang pertama itu masyarakat tradisional, kemudian masyarakat prakondisi untuk periode lepas landas, tiga periode lepas landas, empat gerak menuju kedewasaan, dan lima tingkat konsumsi tinggi. Nah, untuk ekonomi yang lainnya, ada Atur Lewis. Kalau menurut Lewis, teori Lewis ini dikenal dengan model teoritis tentang surplus tenaga kerja dua sektor. Nah, model Lewis itu memusatkan perhatiannya pada transformasi struktural suatu perekonomian yang mengalami kelebihan penawaran tenaga kerja. Jadi, kalau Atur Lewis itu lebih ke kelebihan penawaran tenaga kerja. Kemudian di Harud-Dumar, teori dari Harud-Dumar itu beranggapan bahwa modal itu harus dibakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan juga kesempatan kerja. Teori ini mengandalkan syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan asumsinya, perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment, terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, fungsi tabungan dimulai dari titik nol, dan kecenderungan untuk menabung besarnya tetap. Dan yang tiga, dari Robert Solow. Robert Solow ini berupa bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia. Akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil. Pertumbuhan penduduk dapat berdambak positif maupun negatif. Sehingga menurut Robert Solow, pertambahan penduduk itu harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Teman-teman, kita review dulu terkait teori pertumbuhan ekonomi. Jadi, teori itu dibangun berdasarkan pengalaman empiris. Sehingga teori dapat dijadikan sebagai untuk dan membuat suatu kebijakan. Nah, teori pertumbuhan ekonomi itu pada dasarnya dibagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang mana, pertumbuhan ekonomi itu harus dilihat dari masa prasejarah hingga masa industri. Biasanya berisikan tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian, yang kedua, itu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik ini lebih berfokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menekankan faktor-faktor produksi yang ada. Kemudian, yang ketiga adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Nah, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik itu beranggapan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya dengan menekankan faktor-faktor produksi saja, tetapi juga melihat dari penawaran pasar juga. Jadi, perbedaan kalau historis itu tahapan, ekonomi klasik itu menekankan faktor produksi, neoklasik itu faktor produksi, dan juga penawaran pasar. Kita bahas satu persatu dari teori historis. Nah, untuk ekonom atau pencetus di teori historis ini ada empat ekonom. Yang pertama, dari Wernert Sombart. Menurut Wernert Sombart, tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi itu dimulai dari masa perekonomian tertutup, kemudian kerajinan dan pertukangan, kemudian kapitalis. Yang kedua, menurut Fredich List, Fredich List itu membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi masa berburu dan pengembara, kemudian berternak dan bertani, bertani dan kerajinan, industri, dan perdagangan. Oke, yang ketiga itu menurut Karl Bucer, Karl Bucer itu membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi masa rumah tangga tutup, kemudian rumah tangga kota, kemudian rumah tangga bangsa, dan akhir rumah tangga dunia. Serta yang terakhir menghubungkan tentang teori historis ini adalah Walt Whitman or Stowe, yang sudah dijelaskan di sebelumnya, bahwa membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahapan. Selanjutnya, ada teori klasik. Teori klasik ini pencetusnya ada tiga, yang pertama adalah Adam Smith. Adam Smith mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau result. Kemudian teori klasik yang kedua dari David Ricardo. David Ricardo mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan jumlah tenaga kerja melimpah. Nah, kelebihan tenaga kerja itu akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taras hidup minimum, sehingga perekonomian akan mengalami kembangan dekat. Dan yang terakhir dari teori klasik itu dari Thomas Robert Maltus, Maltus mengumumkan bahwa jumlah penduduk yang berlebihan dapat mengakibatkan kekurangan pangan dan kehidupan masyarakat stagnan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut yaitu jumlah penduduk, teknologi, sumber daya alam, dan modal. Kemudian yang terakhir adalah teori neoklasik, itu ada Robert Solow, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemudian Harud Dumar, dan juga ada Schumpeter. Schumpeter itu mengumpulkan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi adalah kewirausahaan. Baik, kita lanjut di soal yang kedua. Teori pembangunan ekonomi yang mengadakan peningkatan investasi demi mempercepat pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh A. Robert Solow, B. Walt Weirostow, C. With Arthur Wewis, D. Harud Dumar. Silakan teman-teman jawabkan lebih dahulu. Oke, jawabannya adalah yang D. Harud Dumar. Nah, pembahasannya, teori pembangunan ekonomi yang mengandalkan peningkatan investasi demi mempercepat pertumbuhan ekonomi itu dikemukakan oleh Harud Dumar. Seperti di slide sebelumnya, Harud Dumar itu berfokus pada pengembangan modal. Nah, salah satu modal itu adalah dengan melakukan peningkatan investasi. Seperti itu. Kita lanjut di soal yang ketiga. Yang tidak termasuk asumsi utama modal lewis adalah A. Tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja di sektor modern tidak seberani dengan tingkat akumulasi modal di sektor modern. B. Tingkat hasil yang semakin menurun atau diminishing return di sektor industri modern. C. Dugaan tentang adanya pasar tenaga kerja yang kompetitif di sektor modern yang akan dapat menjamin kepedlangsungan upah real di perkotaan yang konstan sampai pada suatu titik di mana surplus penawaran tenaga kerja habis dipakai. D. Dugaan bahwa di pedesaan terjadi kelebihan tenaga kerja di perkotaan kondisinya full employment. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Baik, jawabannya adalah yang A, yang tidak termasuk ya. Pembahasannya ini, asumsi-asumsi dari teori pembangunan lewis itu yang pertama adalah tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja di sektor modern itu sebanding dengan tingkat akumulasi modal di sektor modern. Jadi kesalahan di pilihan tadi adalah tidak sebanding. Yang seharusnya sebanding. Kemudian di sektor tradisional, sektor perdesaan subsiden yang kelebihan penduduk, produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol, mengalami surplus tenaga kerja. Kemudian di sektor modern, sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitas tinggi dan menjadi penampung tenaga kerja yang ditransfer dari sektor subsisten mengalami full employment. Kemudian upat ke sektor industri modern itu konstan dan lebih tinggi dari sektor tradisional. Dan yang terakhir adalah tingkat hasil yang semakin menurun di sektor modern. Next, kita lanjut ke soal yang keempat. Oke. Teori jebakan populasi Malthus menyatakan bahwa A. Pertumbuhan penduduk yang besar senantiasa akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. B. Penduduk berkembang mengikuti sementara perkembangan kebutuhan akan research yang dipenuhkan penduduk berkembang mengikuti pola daerah biometrik. C. Proses transisi demografi di suatu negara akan ikut membantu peningkatan penduduk yang berkualitas. D. Ledakan penduduk akan menimbulkan pola hidup masyarakat yang berada pada pola ekilibrium tingkat rendah atau subsisten. Silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, untuk model seperti ini teori, khususnya teori pembangunan ekonomi itu kita harus hati-hati dan jeli dengan kata-kata yang ada di dalamnya. Oke. Langsung aja jawabannya adalah yang D. Sebelumnya, teman-teman, kalau semisal nggak teliti dan nggak jeli, itu semuanya saya bisa jawab aja yang D. Nah, tapi kesalahannya itu terletak pada terbalik. Jadi penduduk itu berkembang mengikuti pola daerah biometrik, sedangkan Tuhan itu berkembang mengikuti pola aritmetik. Oke, kita bahas aja. Jadi teori Malthus itu menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk suatu negara meningkat sangat cepat mengikuti daerah ukur atau geometrik. Jadi dari 2, 4, terus 16, dan seterusnya. Kemudian sedangkan pertumbuhan sumber daya itu hanya tumbuh mengikuti daerah hitung. Kayak 2, terus 4, terus 6, dan seterusnya. Ledakan pertumbuhan penduduk ini dapat menyebabkan pertumbuhan pendapatan lebih kecil daripada pertumbuhan penduduk, sehingga menimbulkan pola hidup yang subsistence inilah yang disebut dengan Malthus Population atau jebakan dari Malthus. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Untuk soal yang kelima ini masih yang bukan merupakan nilai inti pembangunan menurut pendapatan C.O.P. Todaro adalah A. Harga diri dalam arti menjadi manusia seutuhnya B. Kecukupan berubah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar C. Kebebasan dari sikap menghambah dalam wujud kemampuan untuk memenuhi D. Stabilitas sosial, ekonomi, dan politik Yang bukan. Silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah yang D. Jadi, nilai inti pembangunan menurut Mitchell Petodaro itu yang pertama adalah dukungan, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar pada sebanyak mungkin orang Kemudian harga diri, menjadi orang Jalan untuk mendapatkan kehormatan Menjadi manusia yang seutuhnya Kemudian bebas dari penguasaan Bebas dari penguasaan itu berarti bahwa dapat menilai kegiatan ekonomi apapun yang ingin dilakukan Dan yang tidak sesuai itu adalah Sosial ekonomi politik Baik Oke Dari soal 1-5 Tentang teori Dari teman-teman Apakah ada pertanyaan Dulu Belum, oke Baik, kita lanjut ke soal yang ke-6 Ini membahas terkait dengan kemiskinan, kerentanan, dan juga pertumbuhan Soal yang ke-6 Indikator yang tidak dapat digunakan untuk menggambarkan ketimpangan antar wilayah adalah A. Indeks Williamson B. Indeks Gini C. Indeks Tale D. Semua jawaban salah Silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu Yang tidak dapat digunakan Oke Jawabannya adalah yang B. Indeks Gini Mari kita bahas Yang pertama Indeks Williamson Indeks Williamson ini adalah ukuran ketimpangan pendapatan untuk menganalisis seberapa besar sih kesenjangan antar wilayah atau antar daerah Rungusnya melibatkan komponen PDRB per kapita di seluruh kabupaten dan juga PDRB per kapita di provinsi Jelas dia mengukur ketimpangan wilayah Yang kedua Kenapa sih indeks gini rasio gini tuh nggak mengukur korea Jadi koefisien gini atau rasio gini itu adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar dari 0 hingga 1 yang dihitung dengan membagi luas area antara equality line dan juga kurva Loren dengan area di sebelah kanan di kurva Loren Nah makin besar koefisien gininya itu kenimpangannya semakin tinggi itu mengendaral halaman 222 Nah sebagai catatan koefisien gini tuh hanya bisa lihat ketimpangan di dalam di dalam daerahnya saja tetapi tidak bisa membandingkan antar kelompok atau antar daerah dan yang terakhir adalah indeks tel indeks tel ini adalah ukuran ketimpangan pendapatan yang secara agregat mengukur ketimpangan keseluruhan namun dalam di dekomposisi untuk melihat ketimpangan antar kelompok dan intra kelompok secara simultan jadi indeks tel ini bisa untuk melihat ketimpangan antar kelompok ataupun di dalam kelompok Oke next soal ketujuh ini tentang konde indikator kemiskinan yaitu total property gap atau TPS atau jurang kemiskinan total mengukur pendapatan total yang diperlukan untuk mengeluarkan pendapatan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan B rata-rata pendapatan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan C. Nilai makhluk dan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan D. Total pendapatan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu Oke, jawabannya adalah yang A Mari kita bahas untuk total poverty gap sendiri itu adalah jumlah dari selisih Antara garis kemiskinan dan juga tingkat pendapatan sebenarnya Dari seluruh penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan Sehingga total poverty gap dapat mengukur pendapatan total Yang diperlukan untuk mengeluarkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan Teman-teman kita pelajari pengertian dan definisi yang lain dari kemiskinan ini Yang pertama ada indeks kedalaman kemiskinan atau poverty gap index Yang dilambangkan dengan P1 itu merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran Masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kemudian ada indeks keparahan kemiskinan Atau poverty severity index P2 itu memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin Kemudian yang ketiga ada penduduk miskin Penduduk miskin itu adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan Untuk garis kemiskinan sendiri itu merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan juga garis kemiskinan non-makanan Ini menurut kondah BPS Kemudian ada absolute poverty Adalah individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya Ada rural poverty rate Persentase penduduk desa atau rural yang hidup di bawah garis kemiskinan Ada urban poverty rate Yaitu presentase penduduk kota yang hidup di bawah garis kemiskinan Dan national poverty rate adalah presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional Oke teman-teman kita lanjut di soal selanjutnya Masih tentang indikator kemiskinan Indikator kemiskinan yang mengukur presentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan adalah A, P3, B, P1, C, P2, D, P0 Silahkan teman-teman jawab Nanti lebih dahulu Dan jawabannya adalah Yang D, P0 Mari kita bahas Jadi ukuran yang berada di bawah garis kemiskinan 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 yang ber yang berada di bawah kacang bahwa saya ulangi sekali lagi untuk P1 itu mengukur pengeluaran, rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan nasional kalau keparahan, indeks keparahan kemiskinan itu mengukur penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, jadi penduduk miskin 1 dengan penduduk miskin 2 dari soal sebelumnya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? kita lanjut aja dulu ya soal nomor 9 tentang kurva kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi pendapatan dan distribusi penerimaan pendapatan adalah A. kurva legus net B. kurva lorenz C. kurva pilit D. kurva malto silahkan teman-teman jawab oke jawabannya adalah yang B. kurva lorenz mari kita bahas bersama-sama kurva lorenz itu memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara presentase jumlah penduduk penerimaan pendapatan tertentu dari total penduduk dengan presentase pendapatan yang benar-benar mereka poroleh dari total pendapatan selama periode tertentu jadi seperti pada gambar di layar kalau dia semakin jauh dari diagonal dari line of equality itu menyatakan bahwa jumlah penerimaan pendapatan atau distribusi penerimaan pendapatannya itu semakin timpang nah untuk sumbu horizontal ini itu menyatakan jumlah penerimaan pendapatan untuk sumbu vertikal itu menyatakan total pendapatan yang diterima masing-masing presentase penduduk jadi kurva yang menggambarkan antara distribusi penerimaan pendapatan dan distribusi pendapatan itu adalah kurva lorenz nah kita bahas kurva yang lainnya nih ini yang pertama ada kurva Phillips seperti pada gambar di layar ini kurva Phillips itu adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat inflasi dan juga tingkat pengangguran yang hubungannya itu berbanding terbalik kemudian ada namanya kurva kusenet kurva kusenet itu adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara distribusi pendapatan dan juga pertumbuhan ekonomi jadi inequality ini distribusi pendapatan yang horizontal pertumbuhan ekonomi dan yang terakhir adalah kurva Malthus kurva Malthus itu adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pendapatan perkat kita yang digambarkan seperti pada layar ini dimana tingkat pertumbuhan penduduknya itu di garis partikal sedangkan garis horizontal ini adalah pendapatan perkat kita oke next ini soal terakhir soal yang kekuluh untuk ekonomi pembangunan kurva yang menggambarkan hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran adalah A kurva Malthus B kurva Kusenet C kurva Philips D kurva Loren silakan teman-teman kalau mau menjawab via suara boleh inflasi dan tingkat pengangguran ini soal terakhir di ekonomi pembangunan bang Josep bang Josep yey jawabannya benar benar C kurva Philips seperti yang sudah di slide sebelumnya jadi yang menunjukkan hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran adalah kurva Philips oke terima kasih kepada teman-teman untuk ekonomi pembangunan dari soal dari soal kompre kemarin sudah selesai saya kembalikan kepada Ponto oke terima kasih Aini kita lanjut materi ekonomi mikro ya oke di di mikroekonomi ini merupakan sabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku unit-unit ekonomi individu itu konsumen, tenaga kerja, perusahaan dalam hal ini produsennya dan juga interaksi antara unit tersebut dalam suatu wadah misal di pasar dan industri jadi kita disini akan belajar mengenai permintaan penawaran elastisitas perilaku konsumen produksi dan perilaku produsen dan tempat interaksinya itu di pasar ini yang saya merahin kemarin belum keluar enggak nemu sih soalnya enggak nemu mengenai yang ini jadi tidak saya masukkan jadi kita masuk ke sebab yang pertama yaitu mengenai permintaan dan penawaran hal-hal yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang tersebut kalau harganya berubah nanti terjadi moving along the curve terus ada juga hal lain yang mempengaruhi misal biaya produksi harga barang substitusi harga barang komplementer ekspektasi di masa yang akan datang jumlah produsen dan suku bunga nanti kalau selain harga yang berubah misal yang ini biaya produksi upat tenaga kerja dan lain-lain ini kalau bergeser kalau berubah nanti akan menyebabkan shifting the curve kurvanya itu akan geser bukan moving lagi kemudian untuk permintaan tentu harga ini yang mempengaruhi permintaan dan penawaran kalau harga yang yang berubah nanti moving along the curve kalau moving itu asumsinya ini ya setoris paribus di mana faktor selain harga diasumsikan tetap jadi asumsinya pendapatan tetap harga barang lainnya tetap jumlah penduduk tetap dan lain-lain jadi yang berubah hanya harga aja itu kalau setoris paribus ini sebenarnya soal permintaan dan penawaran kemarin juga tim akademi kumpulin belum dapat soalnya jadi ini saya coba ambil soal yang beberapa tahun lalu yang ada di modul kurva permintaan akan bergeser jika bergeser itu kan dia artinya shift shifting itu berarti yang mempengaruhinya itu bukan harga jadi kalau harga barang yang berubah dengan asumsi setoris paribus terjadi move move along the curve kalau harga barang substitusi ini shifting ini bukan harga barang barang misal ini kita misal fokusnya ke barang X ini kalau harga barang substitusi berarti bukan si barang harga barang X tapi harga barang lainnya nah karena bukan harga barang X yang berubah jadi dia bukan moving yang menyebabkan moving itu adalah harga barang itu sendiri nah kalau harga barang substitusi menyebabkan shift terus selera juga shifting mendapatkan juga shifting itu menyebabkan shifting ini contoh kalau moving itu ini bentar ya yang C dan D itu shifting juga nah kalau dari titik kuning ini kalau dari titik sini ke sini atau kurvanya ya misal dari D ke D aksen deh dari D ke D aksen itu namanya shift kalau dari titik sini ke titik sini dia move karena dia masih dalam satu curve dalam satu kurva nah dari sini ke sini itu kan berubah karena harganya turun jadi cuma karena harga yang menyebabkan dia itu moving nah kalau yang menyebabkan dia itu geser ke sini ke D aksen misalkan itu misalnya karena pendapatannya naik gitu kan jadi dia bisa membeli daya belinya lebih tinggi gitu jadi dia shifting nah kalau kurva permintaan akan bergeser kecuali berarti yang ditanya adalah yang move jadi jawabannya adalah yang A selanjutnya kurva permintaan tidak akan bergeser bila ingat bergeser itu shift lagi kalau shift itu berarti selain harga yang berubah terjadi perubahan pada harga barang yang bersangkutan dengan asumsi satris paribus ini berarti terjadi perubahan pada harga barang asumsi satris paribus berarti dia moving nah kalau perubahan pendapatan berarti shift terus perubahan harga barang subtitusi artinya barang lain shift juga terus perubahan selera shift juga nah kurva permintaan tidak akan bergeser berarti ini kayak dia nanya apa ya misalnya dia akan move gitu bila apa jadi jawabannya adalah yang A nah jadi move itu karena harga barang itu shift itu selain harga barang itu nah ini untuk kurva penawaran hukum penawaran itu adalah bila harga barang naik maka barang yang ditawarkan juga naik kalau hukum permintaan kebalikan harga naik permintaan akan turun oke kita ke sub bab berikutnya yaitu mengenai perilaku konsumen di materi perilaku konsumen ini kita akan membahas mengenai kurva indifference terus sebenarnya di dalamnya juga ada kurva budget line di dalam materi ini kemudian titik kesimbangannya di mana yaitu di antara persinggungan antara kurva indifference dan kurva anggaran atau budget line ya karena perilaku konsumen itu didasarkan pada preferensi konsumen kurva utilitas ini kepuasan ya yang indifference curve itu kurva IC ini kurva IC terus keterbatasan anggaran kurva kendala anggaran berarti ini kurva BL budget line nah kita masuk ke soal yang dimaksud kurva indifference adalah jadi tadi kurva indifference itu yang berkaitan dengan kepuasan konsumennya preferensi konsumen, kepuasan konsumen kayak grafiknya seperti ini indifference curve itu ini U1 artinya utilitas ya utilitas 1, utilitas 2, utilitas 3 misal kita lihat yang U1 ini artinya bahwa ini kurva indifference U1 ini kurva indifference 1 ya misal IC1 nah ini ada 3 kurva indifference di dalamnya U1, U2, U3 ini masing-masing adalah kurva indifference jadi disini itu kan sebenarnya dia mewakili sepanjang garis ini itu dia mewakili kombinasi barang yang dia konsumsi yaitu makanan dan pakaian misal dia mengkonsumsi sedikit makanan dan banyak pakaian kepuasannya U1 pun demikian dengan jumlah sekian makanan tapi dia menurunkan tapi dia menurunkan pakaiannya ya yang dibeli kepuasannya itu akan sama tetap U1 jadi indifference curve itu adalah kombinasi dua barang atau jasa yang dikonsumsi oleh seorang konsumen yang memberikan kepuasan yang sama itu nilainya U1 gitu kepuasannya sama jadi mau di titik ini pakaian sekian makanan sekian mau di titik ini pakaian sekian makanan sekian itu selama sepanjang kurva IC ini nilai kepuasannya sama jadi itu indifference curve nah berarti kalau bisa kita lihat di opsi kalau A dibilang bahwa kurva indifference curve adalah kurva yang menunjukkan kombinasi antara dua faktor produksi bukan faktor produksi ya ini udah bisa kita coret karena kita disini fokusnya ke konsumen perilaku konsumen jadi dia bukan mengkombinasikan faktor produksi tapi mengkombinasikan barang-barang konsumsi gitu terus yang B disebut juga dua faktor produksi salah yang C kurva yang menunjukkan kombinasi antara dua faktor produksi ini salah juga nah berarti udah kita bisa eliminasi A, B, C tersisa yang D kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua jenis produk yang memberikan tingkat kepuasan yang sama nah ini yang bener yang D nah itu indifference curve ya indifference curve itu beda dengan indifference map kalau indifference map itu kayak yang ini grafik yang ini jadi dalam dalam satu grafik ada beberapa kurva IC gitu ini kan ada IC1 IC2 dan IC3 ini dalam satu rangkaian ini satu grafik ini namanya indifference map gitu ya ya tentu U1 dan U2 kepuasannya lebih tinggi U2 pun dengan U3 kepuasannya lebih tinggi di U3 gitu jadi jawabannya nomor 16 adalah D selanjutnya kurva indifference barang komplement nah barang komplement barang komplement itu kan artinya barang yang saling melengkapikan mengkonsumsi suatu barang harus ada juga barang komplementnya barang lainnya misal contoh klasik misalnya teh dan eh kopi dan gula deh kopi dan gula kita minum kopi kan butuh gula juga atau misal misal nih kalau kasusnya orang-orang menjual sendal itu satuan kayak sendal kiri dijual sendiri sendal kanan dijual sendiri kayak dijual tertisah nanti itu kan jadi dua barang sendal kiri dan sendal kanan nah itu sendal kiri dan sendal kanan itu adalah barang komplement karena orang itu nggak mungkin beli sendal tapi pakainya sebelah doang kan jadi dia harus ada komplementnya gitu nah jadi untuk kurva indifference barang komplement itu adalah berbentuk siku-siku yang ini mengapa demikian misal ini good x ini sendal kiri ya misal sendal kiri good y itu sendal kanan ya misal apa ya ini satu deh disini dua disini tiga itu kan ini pun juga demikian ini satu dua tiga nah misalkan dia beli sendal kiri dan sendal kanan satu kepuasannya ini sekian disini dinilai A kepuasannya satu misal terus kalau dia belinya sendal good x ini apa sendal kiri ya misalkan ini sendal kiri nah misal dia beli sendal kirinya itu dua sendal kirinya dua tapi good x nya tetap satu ya kepuasannya sama aja gak sih dengan dia pakai satu sendal karena yang kelebihan sendal kirinya itu dia gak bisa gunakan gitu jadi nilai gunanya itu gak ada yang sendal kiri sebelah aja itu sehingga dengan demikian kepuasannya kan bertambah kalau dia beli sendal kanan juga dia beli satu jadi dia punya dua sendal kiri dan dua sendal kanan jadi ada dua pasang sendal gitu nah kalau dia punya dua pasang sendal kepuasannya itu bisa menambah gitu bisa naik di angka dua misalkan karena ya dia puas gitu punya dua sendal yang bisa dipakai gitu kan bisa gantian dipakai tapi kalau cuma dua sendal dua sendal kiri satu sendal kanan sama aja dengan dia kepuasannya itu sama aja dengan dia pakai satu pasang sendal kurang lebih seperti itu untuk barang komplement jadi kurva indifference untuk barang komplement sempurna itu adalah yang berbentuk siku-siku terus ada juga yang perfect substitutes jadi saling menggantikan sempurna gitu kan kayak kalau dia beli barang X dia nggak bakalan beli barang Y jadi kurvanya bakalan apa sih namanya landai ya linier turun gini untuk barang substitusi jadi untuk nomor 12 jawabannya siku-siku kemudian 15 elastisitas kurva indifference untuk barang substitusi sempurna adalah tadi gini ya kurvanya yang lurus miring miring gini jadi dia negatif karena kan kalau substitusi silang itu kan bukan substitusi silang elastisitas silang itu kan delta Q per delta Q per Q dibagi delta delta Q X per Q X dibagi delta Q Y per Q Y gitu nah kalau barang X dibeli barang Y nggak dibeli gitu jadi barang X naik permintaan naik ya kuantitas yang dibelinya barang Y bakalan berkurang gitu jadi elastisitasnya itu negatif kurva menunjukkan kepuasan maksimum dari mengkonsumsi satu jenis barang akibat perubahan harga barang bersangkutan dengan asumsi satiris paribus adalah mungkin ini saya coba langsung jelasin beberapa kurva yang ada di opsinya kalau kurva PCC tadi kan IC teman-teman udah tau ini kan dia bentuknya kayak gini yang gimana ya kayak bengkok gitu melengkung gitu kepuasannya itu semakin tinggi semakin tinggi kurvanya semakin tinggi kepuasannya gitu kan nah terus kalau kurva yang lurus ini artinya itu kayak budget lain gitu jadi dengan kalau budget lain itu kombinasi barang atau jasa yang dia konsumsi dengan biaya yang sama gitu jadi dia mau beli Y semua dengan angka di sini dan X-nya 0 atau mau beli X semua angka di sini Y-nya 0 atau mau dikombinasiin di tengah-tengah sini itu kosnya sekian misalnya kosnya A1 biayanya A1 gitu nah persinggungan antara IC1 dan A1 itu keseimbangan konsumennya gitu kan terus kalau ada kurva lainnya IC2 A2 budget line 2 IC3 dan budget line 3 gitu titik perpotongannya itu kalau di dihubungkan itu akan menjadi PCC Price Consumption Curve jadi kombinasi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen yang memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga jadi ini kan kepuasannya berubah-ubah juga dan harganya berubah-ubah juga maksudnya harganya berubah-ubah kalau budget line ini misal X ini misal Y kalau budget line misal ini budget line satu jadi ini kombinasi misal 500 ribu biayanya 500 ribu untuk dapat X dan Y pada kombinasi sekian terus misal biaya yang 1 juta sekian 1 juta 500 sekian juga nah misal kayak gitu nah ini kan kejadiannya kalau pendapatannya naik kan jadi kalau pendapatannya naik itu dia kurvanya bisa naik-naik terus gini pendapatannya naik tapi kalau harganya yang berubah misal X-nya yang turun X harga X-nya yang turun ini Y harga Y-nya tetap awalnya kan misal kayak gini BL1-nya gini terus ketika X-nya harganya turun misal pendapatanku 5 juta tetap harganya tetap sekian pendapatannya tetap tapi harga X-nya turun harga X misalnya awalnya emang 1 unit 5 juta nah ketika pendapatanku 5 juta terus harga X-nya tetap 5 juta terus harga X ulang ketika pendapatanku tetap 5 juta terus harga X-nya itu turun misal jadi 2,5 juta itu kan kita sebenarnya bisa menambah kuantitas X yang dibelikan jadi disini budget lainnya bisa geser kesini misal disini jadi 2 gitu 2 unit nah BL2 X-nya kan gak ada perubahan harga jadi daya beli kita terhadap X itu tetap aja gitu nah ketika ada perubahan harga barang maka indifference curve-nya itu ya kayak gini gitu jadi kayak geser-geser gini tapi ada dalam satu titik gitu poros kali ya bisa dibilang kayak gitu nah kalau gesernya itu emang kayak linier-linier gini itu karena pendapatannya naik gitu kan kalau harganya yang berubah perubahan harga jadi geser-geser gini aja terus ya nanti kan IC-nya juga bisa disesuaikan gitu kan nah pada titik-titik kombina keseimbangan ini terus kalau dihubungkan nanti akan terbentuk PCC Price Consumption Curve gitu nah terus kenapa sih dia itu keseimbangannya itu ketika bertitik temuan antara IC dan budget lain gitu nah misal kalau kita ini kan IC-nya segini nih IC-nya IC3 misal kalau kita mau beli kombinasi yang disini ini kan budget-budget lainnya gak cukup tuh budget-lainnya ada disini jadi dia gak dia gak mampu membeli kombinasi barang sekian karena budget-budget nya itu gak cukup makanya dia kesimbangannya itu dimana sih pertemuan antara IC dan budget-line itu disini jadi dia memutuskan untuk membeli pada kuantitas X-nya sekian dan Y-nya sekian nah itu itu contohnya nah jadi Curve menunjukkan kepuasan maksimum ini kan dari sini kita bisa lihat kepuasan maksimumnya dari mengkonsumsi satu satu jenis barang akibat perubahan harga barang bersengkutan ya bisa satu jenis barang sih misal kalau cuma di X ya ya kayaknya demikian disebut yang C yang C yang ICC ya aku coba jelasin selanjutnya nah ICC itu income consumption curve yaitu kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan nah tadi kan kayak misal pendapatanku naik 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 gitu kan kalau itu kan sejatinya bisa menambah daya beliku jadi si budget lainnya itu bisa geser-geser gini gak perlu dalam satu titik sumber poros gitu nah kalau kita menghubungkan titik-titik keseimbangan dari tiap-tiap kurva ini itu namanya ICC income consumption curve kalau yang sebelumnya itu kan dari karena harga ya perubahan harga sehingga ICC nya itu bergeser berubahnya itu gak se gak gimana ya aduh gimana sih bilangnya ya kalau ini kan budget lainnya itu bergesernya itu tapi dari satu titik poros tuh Y nya maksudnya gak bergeser gitu karena satu jenis barang aja yang berubah si barang X kalau yang ini kan karena pendapatan gitu jadi kan bisa terserah tuh kita mau nambah X atau mau nambah Y karena kita daya belinya meningkat terus kalau dihubungkan jadinya ICC terus ada kurva angle kurva angle itu diturunkan dari ICC sebenarnya jadi kurva yang menunjukkan hubungan antara pendapatan pendapatan konsumen dengan jumlah barang yang dikonsumsi jadi ini ini kan titik dari titik sini kita turunin X1 pada tingkat income yang A1 terus X2 pada tingkat income I2 X3 pada tingkat income I3 terus kalau dihubungkan ini namanya kurva angle itu sih teman-teman ini penjelasanku mengenai kurva gimana ada yang mau ditanyain gak belum kontrol oke ya ini masih kayak yang tadi budget line karena income-nya meningkat jadi perubahannya gini-gini-gini kalau harganya yang berubah jadinya gini-gini-gini oke indifference curve adalah kurva menunjukkan kombinasi dari titik-titik yang dikonsumsi oleh seseorang untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang sama ya kita tahu tadi kalau indifference curve di perilaku konsumen berarti dia fokusnya adalah konsumsi barang dan jasa barang atau jasa jawabannya di oke selanjutnya kita ke subab produsen dan biaya produksi ya kalau di produsen dan biaya produksi ini berarti kita bahas mengenai istilah-istilah di apa namanya biaya produksi perusahaan kayak ada fixed cost variable cost dan lain-lain itu ya terus kalau di produsen itu juga kurva kalau sebelumnya konsumen itu dikonsumen itu adanya indifference curve dan budget line jadi indifference curve ini yang kepuasan yang sama budget line itu biaya pembelian yang sama gitu ya ongkosnya gitu terus kalau di produsen sebenarnya sama maksudnya bentukan kurvanya kurang lebih bakalan sama tapi silanya nanti di produsen itu ada isocos dan ada isocuan nah isocos iso ini bisa diartikan sama gitu isocos artinya biaya yang sama dia mengkombinasikan dua faktor produksi misal sekian tenaga kerja sekian mesin pokoknya sepanjang garis itu kombinasi titik-titiknya biayanya sama itu isocos kalau isocuan kombinasi tenaga kerja dan kapital kapital misalnya dua kombinasi faktor produksi yang menghasilkan output yang sama gitu kok kuantitas yang sama nah terus kita ke soal yang keluar kemarin yang dimaksud marginal cost adalah marginal cost itu adalah ini ya mc itu delta tc dibagi delta ki artinya tambahan biaya yang diperlukan karena kita menambah satu unit output ini kan delta tc perubahan biaya total cost dibagi delta ki perubahan output jadi kan dibawahnya per output jadinya diinterpretasi bakalan menjadi per satu unit output perubahan tc perubahan biaya perubahan total cost yang diperlukan karena penambahan output gitu ya tambahan biaya diperlukan karena penambahan satu unit output jadi kalau perubahan harga yang ditemul ketika menambah output sebesar satu unit perubahan harga bukan harga ya bukan harga yang berubah tapi biaya bukan perubahan harga nah c nih cd perubahan biaya perubahan biaya yang timbul ketika menambah output sebesar satu unit oke yang c berarti yang benar kalau yang d disebutkan karena menambah input ya bukan ya karena pembaginya adalah delta ki jadi penyebutnya itu adalah output marginal cost adalah perubahan biaya yang timbul ketika menambah output sebesar satu unit oke kemudian fungsi produksi dimana peningkatan faktor produksi sebanyak dua kali lipat menyebabkan peningkatan output dengan persentase yang sama memiliki sifat ini kayaknya sebenarnya istilah-istilah ini cukup mudah untuk diingat karena sepertinya mudah diinterpretasi return to scale tingkat bertambahnya output yang disebabkan bertambahnya input jadi kalau return to scale ini hubungannya antara output dan input ya beda dengan economic of scale kalau economic of scale itu ada kaitan dengan biaya kalau nggak salah nah ini kita fokusnya input dan output disebutkan bahwa peningkatan faktor produksi sebanyak dua kali lipat faktor produksi ini input ya inputnya dua kali lipat menyebabkan peningkatan output dengan persentase yang sama berarti outputnya meningkat dua kali lipat juga nah ini kan berarti persentase peningkatan output sama dengan persentase peningkatan input jadi dia adalah constant return to scale yang B ya sebenarnya ini kan kami ngumpulin dari beberapa orang juga kan yang kemarin sempat nyimpan soal-soalnya ada yang kasusnya IRS ada yang kasusnya DRS juga jadi ya ini teman-teman bisa dihapal aja tapi sebenarnya kayaknya mudah diinterpretasi ya oke selanjutnya yang dimaksud dengan ESOQ1 double gak ada ya double double itu yang increasing jadi misal inputnya naik 1% alt punya itu double dua kali dua kali dari input persentase kenaikannya 2% itu namanya increasing return to scale ya kalau di textbook kalau gak salah isinya double gitu when input increase sekian persen outputnya double kalau gak salah kayak gitu istilahnya ya yang double sama aja sih bang untuk yang IRS ada yang ke double ada yang ke double input 1% outputnya ke double 2% naiknya ya kurang lebih seperti itu jadi dia IRS kemudian yang dimaksud ISOQ1 terkait perlaku produsen ISOQ1 tadi di awal udah sempat disinggung kuantitasnya yang sama jadi jumlah produksinya ya terus karena ini perilaku produsen berarti yang dikombinasiin itu adalah faktor produksi yang D ini bisa kita eliminasi karena dia bilang menunjukkan kombinasi konsumsi berarti bukan yang D yang ABC ini kombinasi dua faktor produksi dua faktor produksi dua faktor produksi kalau yang A yang menghasilkan yang menggunakan biaya produksi yang sama dimana jumlah produk yang dihasilkan tidak harus sama produk yang dihasilkan tidak harus sama harusnya sama karena ISOQ1 berarti bukan yang A juga kalau yang B kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama dimana biaya yang dikeluarkan tidak harus sama Ya kita fokusnya di jumlah produk yang sama, jadi yang B. Yang C, kurva menunjukkan kombinasi antara dua faktor produksi yang menghasilkan produk yang memberikan tingkat kepuasan. Salah lagi, karena ini tingkat kepuasan berkaitan dengan perilaku konsumen, kepuasan konsumen gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya ini ya, ISO-Quant, kurva menunjukkan semua possible combination dari input yang menghasilkan output yang sama. Misal ini kurva Q1, Q1 ini ISO-Quant, kurva ISO-Quant. Jadi misalnya kita labor per year-nya itu 3, terus kapitalnya itu 1. Nah kombinasi 1, 3 ini outputnya 55. Pun kalau kombinasi lainnya, yang penting dalam satu kurva ini, dalam satu garis, misal labernya 2, Oh nggak ada titik potongnya di sini. Misal labernya 1, kapitalnya 3, sama juga tetap menghasilkan kuantitas yang sama, 55 gitu. Ya, terus kalau dalam satu kurva, dalam satu grafik ada beberapa ISO-Quant, itu namanya ISO-Quant Maps. Jadi ISO-Quant curve dan ISO-Quant Maps itu beda. Ini dari buku Pindik ya, sumbernya dari Pindik. Nah, ini untuk kurva ISO-Quant. Oke, ini keluar lagi. Fungsi produksi di mana peningkatan faktor produksi menyebabkan peningkatan output dengan persentase yang sama. Ya, persentase yang sama, berarti konstan. Sama kayak yang tadi. Ketika persentase kenaikan faktor produksi melebihi persentase kenaikan output, hal ini disebut. Ya, barangkali teman-teman mau jawab di chat, dipersilakan. Coba reply ya, teman-teman. Tidak, 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 tidak. Oke. Ya, ini jawabannya adalah yang C. Karena di sini kenaikan faktor produksi melebihi persentase kenaikan output. Jadi, yang ini. Kenaikan faktor produksi ini, inputnya, persentase kenaikan input itu dia lebih besar dari output. Atau persentase kenaikan output lebih kecil daripada input. Jadi, jawabannya adalah yang C. Saya kelarin azan bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini tadi CREDRS. Oh ya, ini untuk MRTS ini bukan di bagian return to scale. Oke, selanjutnya kurva isocose. isocose itu mirip juga sebenarnya konsep-konsepnya dengan kurva-kurva sebelumnya. Di sini potokannya adalah yang kos, yaitu adalah dengan biaya yang sama. Jadi, kalau tadi yang key 1 ini adalah isocuan. Yang jadi isocose adalah, nih, channel C1, C2 gitu. Misal, kita tengok yang di C1, biaya 1, ketika kita menggunakan labor L1 nilainya dan kapitalnya itu adalah K1, itu kombinasinya ini, K1 dan L1 akan menggunakan biaya yang sama. Pun demikian dengan, misal kita bandingkan dengan titik sini, titik sini, titik sini, pokoknya titik-titik di sepanjang kurva, itu biayanya adalah sama, yaitu C1. Nah, dan pastinya di isocose itu adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi, bukan kombinasi barang dan jasa. Yang C, kombinasi dua jenis produk yang dikonsumsi, bukan. Oke, itu aja ya. Yang A, kurva yang menunjukkan dua faktor produksi yang menghasilkan produk dengan tingkat kepuasan yang sama, bukan juga karena ini perilaku konsumen kalau kepuasan. Yang B, menggunakan biaya produksi yang sama, di mana jumlah produk yang dihasilkan tidak harus sama. Ya, ini ya, benar ya. Kita patokannya di biaya produksi yang sama. Karena ini kan sebenarnya dia bersinggungan dengan isokuan di salah satu titik aja kan. Jadi, nggak mesti sama jumlah produknya. Yang D, salah karena menghasilkan jumlah produk yang sama. Oh, ini kebalik. Di sini dia bilang jumlah produk yang sama. Harusnya adalah biaya produksi yang sama. Oke, ini saya ambil juga beberapa soal dari tahun-tahun sebelumnya. Jika fungsi produksi K sama dengan FKL dan C bar, ada bar-nya ya, sama dengan RK plus WL merupakan persoalan. Ini kita dikasih, kalau ada bar-nya ini berarti kita dikasih cost tertentu, biayanya itu tetap. Jadi, dengan biaya tertentu kita akan memaksimumkan key-nya, memaksimumkan output-nya. Terus kalau key-nya yang bar, kita dikasih constraint untuk menghasilkan jumlah output tertentu dengan meminimumkan biaya. Nah, itu. Jadi, key, kalau C bar dan key-nya variable, kita memaksimumkan output dengan constraint biaya. Kalau key-nya yang bar, C-nya yang variable, itu meminimumkan biaya dengan constraint-nya adalah output. Jadi, bukan untuk memaksimumkan laba, tapi memaksimumkan output-nya. Oke, selanjutnya di bawah ini merupakan fungsi isokuan. Isokuan itu artinya ada satu nilai yang tetap, yaitu kuantitasnya. Jadi, di sini bisa kita lihat bahwa yang ada notasi tetap itu kan bar, Y bar, berarti yang B. Ini return to scale, cuman bentuknya yang agak berbeda. Apabila diketahui fungsi produksi, cop-dobles, Y sama dengan A, K, pangkat alpha, L, pangkat beta, kondisi mana yang membentuk constant return to scale? Yaitu ketika alpha tambah betanya sama dengan 1. Kalau decreasing return to scale itu kalau alpha tambah betanya kecil dari 1. Kalau IRS itu apabila alpha tambah beta lebih dari 1. Jadi, jawabannya adalah yang B. Skala ekonomis. Skala ekonomis, ini aku cari di internet sih tadi, yang skala ekonomis adalah suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi atau output. Jadi, biaya produksi per unit ini berarti kan average cost ya. Biaya produksi per unit itu AC. Nah, jadi perusahaan dikatakan memiliki skala ekonomi jika semakin banyak outputnya terus menurunnya biaya produksi. AC-nya semakin menurun. Jadi, jawabannya adalah yang B. Oke, ke subba berikutnya, elastisitas. Atau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mengenai perilaku konsumen dan perilaku produsen. Oke, belum ada. Lanjut, elastisitas. Ini ada beberapa istilah elastisitas. Ada elastisitas harga, yaitu setiap perubahan harga sebesar 1% akan meningkatkan kuantitas sebesar EP ini. Itu rumusnya delta key per key dibagi delta P per P. Ini kan apa ya, rasio itu ya, delta key per key ini rasio perubahan output dibanding dengan output sebelumnya. Terus delta P per P itu rasio perubahannya dibagi dengan harganya itu kan. Jadi, membandingkan perubahannya gimana sih dalam persentase gitu. Jadi, ketika karena di bawahnya adalah harga, jadi interpretasinya itu setiap perubahan harga sebesar 1% maka kuantitasnya itu akan meningkat sebesar EP. Itu elastisitas harga bawahnya, bawahnya itu adalah P. Kalau elastisitas pendapatan, itu nanti interpretasinya adalah setiap perubahan income atau pendapatan. Nah, nanti di rumusnya itu adalah di bawahnya menjadi delta E. Kalau elastisitas hilang, ini berarti kita lihat perubahan harga barang lain terhadap permintaan satu barang. Misal, harga barang Y itu berubah gimana sih pengaruhnya terhadap permintaan barang X. Jadi, di sini ada elastisitas hilangnya. Mengenai nilai key ini, aku lupa pakainya key sebelum atau sesudah. Tapi kayaknya key sebelum deh. Kalau nggak salah ingat. Terus, jenis-jenis elastisitasnya ada inelastis sempurna. Ketika nilai elastisitas itu 0, jadi berapapun harganya, kuantitas yang diminta itu tetap sekian, nggak berubah. Entah harganya mau turun, mau naik. Kuantitasnya itu tetap. Kalau inelastis, itu nilainya kecil dari 1. Jadi, ada pengaruh, tapi nggak terlalu signifikan banget. Ketika harganya turun, bisa mempengaruhi permintaannya, kuantitasnya. Tapi nggak seheboh banget. Persentasenya bisa jadi lebih kecil gitu. Terus ada elastis uniter ketika E sama dengan 1. Ya, ini setiap, misal ini, price-nya turun 10 unit. Ketika price-nya turun 10 unit, kuantitasnya naik juga 10 unit gitu. Jadi, ya sama gitu. Perubahannya sama. Terus, elastis ketika E-nya lebih dari 1. Misal harganya turun 10 unit, permintaannya naik 20 unit. Jadi, kayak sangat berpengaruh banget kan harganya itu. Mempengaruhi banget sama Q-nya. Terus, elastis sempurna. delta P-nya itu nggak ada. Maksudnya delta P-nya itu sama dengan 0. Karena harganya itu tetap. Tapi kuantitasnya itu berubah terus. Elastis sempurna. Nilainya infinity gitu ya, tahing nggak. Nah, untuk barang normal, dia mempunyai nilai, ini soal kompre yang Oktober kemarin ya. Barang normal mempunyai nilai elastisitas pendapatan sebesar. Kalau barang normal itu kan, ini dari pindik juga ya. Normal goods itu consumers will buy more of it as their income increase. Jadi, kalau barang normal itu ya, dia normal gitu ketika pendapatan naik. Permintaan terhadap barang itu juga akan naik gitu. Kalau barang inferior, kebalikan. Efek-efeknya negatif gitu. Jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen gitu. Nah, kalau elastisitas income itu kan gini, delta P per P dibagi delta I per P. Kalau normal goods, itu ketika delta incomenya positif, kalau incomenya naik kan delta I-nya positif tuh. income saat ini dikurang income sebelumnya akan bernilai positif kan. Kalau barang normal, itu kan kuantitasnya juga akan meningkat. Akan membeli lebih nih katanya. Consumer will buy more. Jadi, delta I-nya juga yang akan positif gitu. Jadi, positif dibagi positif, akan positif juga. Sehingga elastisitas pendapatan untuk barang normal itu adalah lebih dari 0. Terus ditanyain juga barang inferior. Nah, kalau barang inferior berarti kebalikan. Misal delta I-nya naik, berarti ini kalau delta I-nya naik ini positif ya. Delta I bernilai positif. Tapi, karena kenaikan income, itu menyebabkan permintaan barangnya itu akan menurun. Jadi, delta K-nya ini akan negatif. Untuk barang inferior. Sehingga untuk nilainya itu adalah lebih kecil dari 0 kan. Minus dibagi plus. Jawabannya adalah yang B. Kalau inferior, elastisitasnya itu kecil dari 0. Elastisitas antara inflasi dan jumlah pengangguran dalam jangka panjang akan bersifat. Ya, ini di Kurha-Pilip. Kalau jangka panjang, ini kan kayak gini nih, tegak lurus. Jadi, berapapun tingkat inflasinya, ya tingkat penganggurannya itu tetap sekian gitu. Di sekian persen. Kalau itu artinya inelasi sempurna. Ini kan, kurwanya yang kayak gini. Nilai elastisitas permintaan dari barang substitusi adalah elastisitas hilang itu kan rumusnya ada key X dan P Y gitu kan. Harga barang Y dan kuantitas barang X. Kalau substitusi, itu kan misal harga P Y-nya itu naik. Barang yang substitusi misalnya apa ya? Kopi sama T asumsinya misal itu barang substitusi. Ketika harga kopinya itu naik, orang-orang kalau harga kopinya naik kan ini plus ya. Misal plus. delta price-nya akan bernilai positif. Terus permintaan kopi mungkin bisa akan turun gitu. Tapi kan kita melihat elastisitasnya akibat harga kopinya naik bisa jadi orang-orang itu beralih substitusi ke T. Jadi berpotensi menyebabkan permintaan terhadap T itu akan naik juga karena kopi mahal pindah ke T aja. Jadi delta Q X untuk P akan bernilai positif juga. Nah positif dan positif ini adalah positif. Jadi jawabannya adalah yang beda ya kalau sama komplement nanti akan kebalikannya. Yang penting coba main-mainin di rumus ini aja yang untuk elastisitas hilang. Oke besarnya elastisitas bahan pokok terhadap pendapatan. Ya tadi yang elastisitas pendapatan udah ditanyain mengenai barang normal dan barang inferior. Kalau untuk barang bahan-bahan pokok itu dia antara 0 dan 1. maksudnya maksudnya pemahaman saya kalau barang kebutuhan pokok itu misal gini misal kita asumsikan apa ya makanan ya makanan garam garam misal garam deh jangan garam apa ya kentang kentang misalnya kentang itu kalau pendapatan kita naik ya asumsinya ini kentangnya itu barang kebutuhan pokok kalau pendapatan kita naik kan kita ya kemungkinan akan menambah permintaan terhadap kentang tapi kan gak mungkin bakalan sebanyak mungkin kan jadi kayak secukupnya aja sewajarnya aja karena kalau ya sebanyak mungkin takutnya nanti busuk dan sebagainya ya kecuali kalau kentangnya tahan lama yang kira-kira sekali beli yang gak akan busuk ya kalau kayak gitu tapi ya contohnya kayak gitu untuk barang kebutuhan pokok jadi dia sewajarnya aja nilai elastisitasnya itu adalah 0 sampai 1 antara 0 dan 1 untuk pendapatan ya jawabannya yang B oke kita ke pasar tempat interaksi antara produsen dan konsumen ya ini soal-soal kemarin tuh yang Oktober kemarin yang saya dapatnya banyakan kayak mengenai definisi membedakan pasar aja monopoli oligopoli pasar persaingan sempurna monopolistik kayak gitu-gitu belum ditemukan soal yang kayak mengenai kurva kapan kurva apa sih namanya kurva-kurva biaya gitu kapan pasar persaingan sempurna akan mencapai keuntungan maksimum gitu-gitu belum ditemukan di kompre kemarin tapi di kompre-kompre tahun-tahun sebelumnya itu pernah ada jadi saya coba masukin beberapa kalau yang ini soal yang tahun kemarin bukan tahun kemarin yang barusan kemarin Oktober satu pasar yang memiliki banyak produsen yang menjual barang yang sejenis homogen tetapi barang produksi mereka memiliki corak ciri khas yang membedakan satu sama lain disebut ini saya lampirkan definisinya kalau pasar monopoli kita tahu ya itu pasar yang hanya terdiri dari satu penjual gitu kan misal PT PLN gitu-gitu kan itu satu aja untuk produk listrik kemudian ada pasar monopolistik nah monopoli dan monopolistik itu beda kalau di pasar monopolistik ini sebenarnya bisa dibilang campuran gabungan antara pasar persaingan sepurna dan pasar oligopoli jadi monopolistik itu adalah bisa dibilang ya ada PPS dan aduh susah banget oligopoli ya kalau di pasar monopolistik dia enggak tunggal penjualnya enggak tunggal karena di dalamnya ada banyak produsen atau penjual terus masing-masing dari produsennya itu memproduksi brandnya masing-masing atau versi produk yang dihasilkan itu adalah terdiferensiasi ya misal ya bisa misal barangnya homogen tapi kayak terdiferensiasi gitu ya itu sepaham saya ya kayak misal sabun terus yang membedakan mungkin dari segi kualitasnya ada yang berbusa ada yang tidak berbusa ada yang wangi ada yang kurang wangi dan mungkin dan lain sebagainya mungkin bedanya dari segi kualitasnya kemasannya dan lain-lain jadi ada terdiferensiasi di situ terus yang menyamakan dia dengan pasar persaingan sempurna adalah di monopolisik ini perusahaan itu dapat masuk dengan bebas karena apa ya ya orang produsen baru untuk masuk misal di pasar apa ya pasar sabun produsen lain kan sebenarnya bisa masuk aja kan dengan bebas di situ yang penting dia bisa punya bisa menunjukkan brandnya sendiri brand masing brandnya yang menurut dia nggak kalah dengan brand-brand lainnya jadi dia bisa bebas masuk ke pasar monopolistik gitu terus terus kalau di pasar oligopoli adalah pasar dimana hanya terdapat beberapa perusahaan yang bersaing sama lain perusahaan baru tidak secara bebas nah kalau di monopoli itu bebas perusahaan dapat bebas mirip dengan PPS dapat bebas kalau di oligopoli perusahaan baru tidak secara bebas dapat masuk ke pasar ini kalau di oligopoli itu produknya bisa terdiferensiasi maupun tidak terdiferensiasi jadi bisa bisa sama aja gitu ya ini ini ada di buku pindik juga tadi saya lihat ada katanya may differentiated or may not gitu jadi bisa terdiferensiasi atau tidak kemudian di pasar persaingan sempurna pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli terus produsen disebut sebagai price taker tidak dapat menentukan harga secara bebas karena di dalamnya itu kan ya sesuai mekanisme pasar gitu terus produknya homogen gitu karena homogen ya kalau misal ada produsen A yang menaikkan harga ya si produsen A bisa jadi apa ya tekor gitu gak laku barang-barangnya karena produknya homogen kan ada juga di produsen-produsen lainnya jadi bisa jadi konsumen itu berpindah ke produsen lain jadi makanya disini produsen itu gak bisa menentukan harga sembarangan gitu walaupun itu barangnya tapi gak bisa menentukan harga karena ya ini ada persaingan gitu loh sempurna persaingannya sempurna antar produsen seperti itu nah kalau yang nomor 14 ini katanya pasar yang memiliki banyak produsen menjual barang yang sejenis atau homogen tetapi barang produksi mereka itu memiliki corak ciri khas yang beda satu sama lain nah ini aku lebih prefer untuk menjawab yang monopolistik gitu karena kalau oligopoli katanya bisa beda maupun tidak gitu jadi jawabannya adalah yang pasar monopolistik jadi kayak ada brandnya sendiri gitu loh yang monopolistik itu mereka punya brandnya masing-masing oke selanjutnya suatu pasar dimana terdapat banyak penjual dan pebeli barang yang didagangkan adalah homogen atau barang yang sama dan penjual tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga ya ini kita tahu adalah pasar persaingan sempurna price taker ya pendak penjualnya itu price taker mereka tidak bisa sembarangan menentukan harga kemudian ada lagi suatu pasar yang hanya memiliki satu penjual saja sehingga pembeli tidak punya pilihan dan penjual memiliki pengaruh besar dalam perubahan harga ya ini kita tahu kalau satu penjual monopoli nah itu sih yang mengenai pasar untuk soal kompre kemarin yang sempat teman-teman akademi kumpulin soalnya mengenai definisi-definisi ini aja yang membedakan pasar persaingan sempurna monopoli monopolistik dan oligopoli nah untuk yang kayak gini memaksimumkan profit jika apa gitu belum ditemukan enggak tahu di soal teman-teman lain ada atau enggak tapi dari soal yang didapat dari tim akademik yang dikumpulkan belum ada belum ditemukan tapi enggak apa-apa disini saya coba masukin dikit 2011-2012 perusahaan di pasar monopoli akan memaksimumkan profit jika ini saya lampirkan grafiknya dia punya yang MR sama dengan MC ya mungkin teman-teman masih ingat ketika apa ya istilah yang sering bilang MC sama dengan MR atau MR sama dengan MC jadi ini ketika keuntungan maksimum di pasar monopoli ya ini dari pindik buku pindik ini untuk kurva yang mengenai pasar monopoli MR sama dengan MC itu ketika di sini ya ketika di sini MR sama dengan MC nah ini profit is maximized when marginal revenue equals marginal cost jadi profit keuntungan itu labah maksimum ketika MRnya sama dengan MC atau tambahan pendapatannya sama dengan tambahan cost kenapa demikian kenapa enggak ketika MRnya lebih besar dari MC aja nah misalnya kita ambil yang K2 misalnya ini K2 akan dapat merejuice profitnya keuntungannya karena ketambahan cost biaya yang ditambahkan itu lebih besar dibandingkan ketambahan revenue-nya seperti itu eh maaf bukan yang ketika MR sama dengan MC kan kenapa sih kalau di MR sama dengan MC itu kan di suatu titik kan di key bintang misalnya kenapa sih enggak ditambah jadi key 2 aja biar lebih 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 untung gitu kan semakin banyak kuantitas tapi ternyata enggak bisa merejuice profit misalnya gini ketika key bintang geser ke key 2 ini kan key bintang geser ke key 2 posisinya adalah MC-nya lebih tinggi dibanding MR nah ketika kejadian seperti ini kan berarti walaupun ada MR maksudnya walaupun di key 2 itu ada tambahan revenue ada marginal revenue tapi ternyata marginal cost-nya itu lebih tinggi nah jadi kayak walaupun sama-sama ada tambahan keuntungan dan ada tambahan biaya ternyata tambahan biayanya lebih tinggi makanya optimalnya maksimumnya itu adalah keuntungan ketika MR sama dengan MC oke gitu terus ini disini ada penjelasan juga sih ketika kenapa di key 1 perbandingannya gimana kalau di key 1 kan ini MR nya lebih tinggi daripada MC ini ada di buku pindik terus lanjut 7 harga pada pasar monopoli dapat mencapai keuntungan maksimum jika pada pasar monopoli di buku Terima kasih. Terima kasih. Jadi A, C, dan D ini kayak berujuk ke PPS gitu kan. Tapi jawabnya juga nggak tahu ya aku kurang yakin soalnya di sini kalau dilihat ini kan ini monopoli kan sama kayak soal ini. Monopoli dia profitnya maksimum ya kita asumsikan masih pakai kurva ini profit maksimum kan ketika MR sama dengan MC kan. Nah ini tuh tingkat harganya bisa jadi di ini kan di P bintang ini yang sama dengan demandnya. Sama dengan AR. Tapi bisa juga bener yang B ini karena ini kan demandnya kayak fungsi gitu kan. Nggak lurus kayak yang di PPS ini kan lurus kayak gini. Jadi bisa diasumsikan demandnya itu kontan. Tapi kalau di sini kalau di monopoli kayak masih ada apa ya kayak berbentuk fungsi gitu. Jadi mungkin jawabannya yang B. Tapi mohon maaf teman-teman aku juga kurang yakin. Tapi sepertinya yang B. Oke. Oh ini kayak yang tadi profit monopoli akan perusahaan monopoli akan mendapatkan profit maksimum pada saat MRnya sama dengan MC. Oke. Oke kita lanjut ya berarti. Gimana ada lagi yang mau ditanyakan untuk Eko Mikro? Oke kita pindah ke Eko Makro dulu ya. Soalnya udah jam 3 juga. Lanjut ke pembahasan mengenai ekonomi makro. Kepada Citra dipersilakan. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Ya. Ini kita mau bahas mengenai ekonomi makro ya teman-teman. Nah outline-nya itu ada tentang komponen PDB. Lalu ada kebijakan fiskal moneter. Lalu ada kurva ISLM. Saving. Lalu ada model-model Fleming. Rezim Kurs. Kurva Pilips. Ekonomi Kru 1 dan Ekonomi Kru 2. Nah cuma mungkin yang kurva Pilips, Ekonomi Kru 1 dan Ekonomi Kru 2 ini cuma sedikit pembahasannya. Karena soal-soal dari tahun lalu dan yang kemarin pun tidak ada soal kurva Pilips. Cuma kalau melihat soal-soal tahun lalu, yang lalu-lalu itu memang ada beberapa. Kalau nggak salah cuma dua soal. Lalu Ekonomi Kru ini juga hanya sedikit. Jadi kita lebih fokus ke yang ini. Lanjut. Nah yang pertama mengenai komponen GDP, lalu kebijakan moneter dan fiskal, model SLM dan setting. Nah komponen GDP ini ada beberapa ya teman-teman. Sebelumnya GDP itu ada GDP nominal dan GDP real. Di mana GDP nominal itu adalah nilai dari barang dan jasa yang diukur dengan harga besar atau harga yang berlaku. Nah jika GDP real itu adalah nilai dari barang dan jasa yang diukur dengan harga konstan. Nah selanjutnya ada GDP deflator. Nah apa itu GDP deflator? Jadi GDP deflator itu kegunaannya untuk mengukur harga output relatif terhadap harga pada tahun dasar. Di mana promosinya itu adalah GDP nominal per GDP real. Nah ini tahun-tahun sebelumnya juga pernah ditanyakan GDP deflator itu GDP nominal per GDP real. Kemudian ada penghitungan GDP. Yang penting adalah GDP dengan pendekatan pengeluaran. Yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Nah di mana? Yaitu adalah total permintaan akan barang domestik atau GDP itu sendiri. Lalu C itu adalah konsumsi atau pengeluaran rumah tangga akan barang dan jasa kecuali rumah baru. Lalu I ada investasi. G ada pengeluaran pemerintah. Dan NX adalah ekspor neto. Nah nanti akan dibahas juga teman-teman. Jadi kita ada perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Untuk perekonomian tertutup itu hanya melibatkan C, I, dan G. Namun saat sudah memasuki perekonomian terbuka di model-model framing itu akan melibatkan NX juga. Selanjutnya GNP atau Gross National Product. Itu mengukur pendapatan total yang diperoleh suatu negara yang diproduksi dari faktor produksi yang dimiliki warga negara yang bersangkutan. Jadi selagi hasil produksi itu dari warga negara Indonesia itu dihitung dalam GNP. Dimanapun itu berada. Nah GNP ini rumusnya adalah GDP plus pembayaran faktor dari mancanegara atau penerimaan negara kita dari negara lain, dari luar negeri, dikurangi pembayaran faktor kemancanegara atau pengeluaran kita yang kita sampaikan ke luar negeri. Lalu ada NNP atau Net National Product. Itu rumusnya adalah GNP dikurangi dengan depresiasi. Kemudian ada pendapatan nasional, yaitu NNP, dikurangi dengan pajak tidak langsung. Kemudian selanjutnya ada pendapatan perseorangan. Itu rumusnya adalah pendapatan nasional, dikurangi keuntungan perusahaan, dikurangi kontribusi asuransi sosial, dikurangi kesuku bunga, ditambah dividen, ditambah transfer pemerintah untuk individu, ditambah pendapatan bunga individu. Lalu yang terakhir ada pendapatan perseorangan disposable atau disposable income. Itu adalah pendapatan perseorangan, dikurangi pembayaran pajak dan non-pajak perseorangan. Nah ini juga sempat ditanyakan mengenai komponen dari GNP atau gross national product atau pendapatan nasional bruto. Jadi ada kemungkinan juga ini untuk keluar. Lalu selanjutnya kebijakan fiskal dan moneter. Nah kebijakan fiskal dan moneter ini dibedakan menjadi dua. Ada kebijakan fiskal kontraksi dan ekspansi, lalu ada kebijakan moneter ekspansi dan kontraksi. Di mana kebijakan fiskal kontraksi ini adalah kebijakan untuk menekan atau menurunkan perekonomian dengan melakukan perubahan terhadap sektor barang. Jadi caranya itu adalah bisa dengan menaikkan pajak atau menurunkan pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Lalu jika kebijakan fiskal ekspansi itu tujuannya berkebalikan dengan fiskal kontraksi yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan output. Lalu jika kebijakan moneter kontraksi itu adalah kebijakan untuk menekan perekonomian dengan melakukan perubahan terhadap sektor barang. Nah itu ada menaikkan suku bunga, lalu ada juga menurunkan jumlah uang beredar. Nah kalau yang ekspansi seperti tadi tujuannya berkebalikan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang jadi poinnya adalah jika fiskal itu berkaitan dengan kebijakan itu berkaitan dengan menaikkan atau menurunkan pajak dan menaikkan atau menurunkan pengeluaran pemerintahan. Tergantung nanti dia akan melakukan ekspansi atau kontraksi seperti itu. Nah jika moneter itu diditikberatkan pada perubahan suku bunga atau perubahan pada jumlah uang beredarnya. Kemudian ada kurva ISLM, kurva IS. Kurva IS itu menyatakan hubungan antara tingkat bunga serta tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa yang diturunkan dari kurva plan expenditure atau Y ini. Nah titik-titik pada sepanjang kurva IS menunjukkan keseimbangan pasar barang. Kurva IS ini akan move jika terjadi perubahan pada tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Jadi jika terjadi perubahan pada tingkat bunganya atau tingkat pendapatannya itu hanya akan move along the curve. Jadi tidak bergeser. Nah seperti apa kondisinya jika kurva IS ini akan melalui pergeseran? Yaitu jika disebabkan oleh kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah seperti kenaikan atau penurunan pajak. Lalu juga ada pengeluaran atau kenaikan dan penurunan pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Kemudian kurva LM adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang tumbuh pada pasar uang yang diturunkan dari money supply sama dengan money demand. Titik-titik di sepanjang kurva LM menunjukkan keseimbangan sektor moneter. Nah kurva LM ini akan move along the curve jika terjadi perubahan pada tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Nah sedangkan akan terjadi pergeseran apabila diterapkan kebijakan-kebijakan seperti meningkatkan harga lalu mengurangi jumlah uang beredar. Nah ini beda ya kalau misalnya menaikkan harga itu kalau di IS itu dia hanya akan move along the curve. Tapi kalau misalnya di LM dia akan menyebabkan shifting. Lalu juga ini tingkat bunga. Jika di kurva LM itu tuh akan move along the curve. oh sama ya kalau misalnya di kurva IS dan kurva LM itu akan menyebabkan move along the curve. Hanya saja jika terjadi peningkatan suku bunga misalnya. Nah itu di kurva IS dan LM, jadi sudah digabungkan seperti itu. Itu akan menyebabkan peningkatan, akan menyebabkan penurunan pada kurva LM. Sebenarnya yang pertama terjadi itu adalah tidak ada pengaruh pada kurva IS. Jadi kurva IS akan tetap hanya akan move along the curve, yaitu akan move along the curve ke sebelah kiri. Nah tapi karena pengaruh itu, maka akan menyebabkan LM ini bergeser. Nah itu sudah beda kondisinya jika IS LM ini digabungkan. Jika sudah bergabung, ada kondisi tingkat bunga meningkat misalnya. Nah itu akan menyebabkan kurva IS-nya itu tetap, namun kurva LM-nya itu akan karena kurva IS-nya tetap, lalu ada perubahan-perubahan di sekitarnya dan akan menyebabkan kurva LM-nya itu menjadi bergeser, bergeser ke kiri, seperti itu jika digabungkan. Tapi kalau sendiri-sendiri itu akan tidak ada efek untuk bergeser, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah saving. Saving ini ada berkaitan dengan tabungan nasional dan tabungan pemerintah. Nah tabungan nasional ini terdiri dari dua komponen, yaitu tabungan swasta dan tabungan publik. Di mana tabungan swasta itu komponennya adalah pendapatan dikurangi dengan teks atau pajak dan dikurangi dengan government expenditure. Lalu untuk tabungan publik itu hanya pajak dikurangi dengan government expenditure. Nah selanjutnya ada tabungan pemerintah, di mana rumusnya adalah penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin pemerintah atau YMNK. Oke, sebentar ya teman-teman, ini saya azan, tunggu sebentar ya. Selanjutnya sudah masuk ke soal-soal. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini teman-teman? Ya, jadi ini saya ambil materi yang kira-kira banyak yang keluar di soal-soal. Jadi hanya beberapa materi saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada saya lanjutkan ya. Langsung ke soal-soal. Kenaikan belanja pemerintah akan menyebabkan, nah, kenaikan belanja pemerintah ini yang dimaksud adalah kenaikan G ya teman-teman, sama saja seperti kenaikan G. Nah, kenaikan G itu termasuk ke dalam kebijakan fiskal ya teman-teman, kebijakan fiskal. Karena tadi kebijakan fiskal kan menyangkut G ataupun T. Nah, ini kebijakan fiskal. Nah, ini mengalami kenaikan, berarti itu termasuk kebijakan fiskal ekspansi. Nah, kemudian yang ditanyakan akan menyebabkan apa? Kurva A, kurva IS bergeser ke kanan, kurva LM bergeser ke atas, kurva IS bergeser ke kiri, dan kurva LM bergeser ke bawah. Nah, di sini ini ada grafiknya teman-teman, jadi kalau misalnya terjadi kebijakan kenaikan belanja pemerintah, itu akan menyebabkan hanya pada kurva IS saja, pergeseran pada kurva IS. Karena kurva LM tidak, karena kebijakan fiskal itu menyangkutnya pada kurva IS, sedangkan kebijakan moneter itu menyangkutnya pada kurva LM. Nah, karena ini merupakan kebijakan pemerintah yang fiskal ekspansi, maka tujuannya seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa kebijakan fiskal ekspansi itu akan menyebabkan kenaikan pada outputnya. Nah, ini dari grafik ini telah dikita huwi, ini ya dari plan expenditure-nya, dari komponen G-nya itu mengalami peningkatan ke G2. Maka kurva pada plan expenditure-nya ini mengalami geser ke atas. Kemudian terjadi peningkatan dari E1 ke E2, peningkatan pendapatan atau output. Kemudian jika kita lihat kurva antara suku bunga dan G-nya, yang merupakan komponen kurva IS, nah itu mengalami kurva IS-nya mengalami pergeseran ke kanan. Jadi, jika mengalami kenaikan belanja pemerintah atau terjadi di situ adalah kebijakan fiskal ekspansi, maka kurva IS itu akan bergeser ke kanan. Seperti itu. Lanjut ya, teman-teman. Lalu, tadi kan ada penjelasan mengenai komponen-komponen dari GDP. Nah, salah satunya itu adalah C atau konsumsi. Lalu ditanyakan, range nilai dari marginal prosperity to consume atau MPC adalah? Nah, jadi di dalam konsumsi itu terdapat fungsi konsumsi yang dapat dituliskan sebagai C sama dengan C, Y min T. Di mana Y min T itu merupakan pendapatan disposable. Nah, MPC sendiri itu apa sih? Nah, MPC itu adalah jumlah perubahan konsumsi ketika pendapatan disposable itu meningkat satu-satuan. Jadi, ini ya teman-teman cara menghitungnya. DC per DY. Ini merupakan slot-nya. Nah, sehingga dia itu nilainya akan bergeser antara 0 sampai 1. Jawabannya adalah C. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung diselajah ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah penurunan belanja pemerintah menyebabkan. Nah, ini kebalikan dari soal tadi ya yang sebelumnya. Jika terjadi penurunan pada belanja pemerintah, itu berarti menandakan terjadinya kebijakan fiskal yang kontraksi. Nah, itu akan menyebabkan penurunan pada pendapatannya atau outputnya, sehingga dia itu kurva IS-nya akan bergeser ke kiri. Ya, jadi seperti yang tadi, jika itu menyangkut kebijakan fiskal, baik itu pengeluaran pemerintah maupun teks atau pajak, itu hanya akan berdampak pada kurva IS. Jika dia ekstansi, maka akan geser ke kanan. Jika kontraksi, maka kurva IS-nya akan bergeser ke kiri. Selanjutnya, ada keseimbangan sektor moneter akan menghasilkan atau menurunkan kurva. Kondisi apa LM dan IS bergeser bareng? Kalau kondisi-kondisinya, itu biasanya itu seperti bisa merupakan dari yang masing-masing komponennya. Misalnya yang di kurva IS itu mengalami peningkatan government expenditure misalnya. Nah, terus yang di kurva LM-nya misalnya terjadi dan disertai peningkatan suku bunga. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jika ada kondisi-kondisi di antara kedua belah pihak itu, maka itu akan menyebabkan kurva IS dan LM-nya itu bergeser bareng. Jadi, misalnya kebijakannya itu dilakukan berbarengan antara fiskal dan moneter. Misalnya, pemerintah melakukan kebijakan ekspansinya itu dengan melakukan kebijakan fiskal ya, meningkatkan G-nya atau government expenditure-nya. Lalu, disertai dengan kebijakan moneter ekspansi misalnya, dengan menurunkan suku bunga. Nah, itu nanti dia akan terjadi pergeseran antara kurva LM dan kurva IS-nya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya yang seperti tadi, misalnya cuma R-nya saja. Oh ya, sama-sama Bang. Jadi, kalau misalnya cuma R-nya saja ya, itu sebenarnya pernah keluar, cuma belum sempat saya masukkan ke sini, pernah keluar. Jadi, misalnya nih, cuma R-nya saja yang meningkat. Suku bunganya meningkat. Seperti itu. Nah, nanti gimana sih efeknya pada kurva IS-LM? Seperti itu. Nah, itu nanti yang pertama itu, dia akan menyebabkan kurva IS-nya itu tetap. Jadi, kurva IS-nya akan tetap. Aduh, susah juga sih, harusnya digambarin ya. Gimana ya? Jadi, kurva IS-nya itu akan tetap, tetapi kurva LM-nya itu akan bergeser ke kiri. Ya, kan kalau misalnya dia, apa namanya? Kalau misalnya dia meningkatkan suku bunga, itu berarti kan termasuk kebijakan moneter kontraksi ya. Jadi, dia akan menurunkan pendapatan. Nah, sehingga kurva LM-nya itu akan bergeser ke kiri. Seperti itu. Nah, itu kan berarti yang geser cuma satu saja tuh, LM-nya. Sedangkan IS-nya itu tidak bergeser. Seperti itu. Lanjut. Terima kasih banget sektor monitor. Oh ya. Eh, nggak bisa jalan lagi ya. Bentar, ini laptopnya ngelag-lag. Maaf. Nah, ini ya. Keseimbangan sektor monitor akan menghasilkan atau menurunkan kurva. Nah, ini sekarang di sektor monitor. Nah, kalau seperti yang telah dijelaskan tadi, jika keseimbangan pada sektor monitor itu akan menurunkan kurva LM. Sedangkan keseimbangan di sektor fiskal itu akan menurunkan kurva IS. Seperti itu. Ini, keseimbangan sektor real pasar barat dan jasa menghasilkan kurva IS. Kurva LM akan diturunkan dari pasar uang. Sementara kurva AD diturunkan dari keseimbangan IS dan LM. Serta kurva AS menunjukkan penawaran. Seperti itu. Soal selanjutnya. Keseimbangan sektor real akan menghasilkan atau menurunkan kurva. Nah, ini masih sama juga ya seperti tadi. Jadi, kebalikannya kalau misalnya sektor moneter itu berpengaruhnya atau akan menurunkan pada kurva LM. Tapi kalau sektor real itu dia akan menurunkan kurva IS. Nah, bagaimana kalau ini? Nah, sebenarnya ini sama saja ya. Jadi, soal kita kemarin memang banyak yang mirip-mirip. Tapi kan itu diambil dari lima sesi ya teman-teman. Jadi, ya ini keseimbangan pasar barang akan menghasilkan atau menurunkan kurva. Nah, keseimbangan pasar barang. Pasar barang itu sama seperti keseimbangan pasar barang itu menunjukkan kurva IS ya teman-teman. Jadi, sama seperti sektor real. Pasar barang itu sektor real. Sedangkan jika uang itu adalah pasar... Eh, sedangkan jika uang itu adalah sudah masuk ke sektor moneter kan. Nah, itu berpengaruhnya pada kurva LM. Nah, kalau ini kan dia nanyainya keseimbangan pasar barang. Nah, itu sebenarnya sama saja seperti sektor real. Jadi, jawabannya sama seperti sebelumnya akan menghasilkan kurva IS. Nah, ini merupakan soal yang tahun-tahun sebelumnya. Karena soal tahun kita sudah sampai yang tadi saja teman-teman mengenai materi ini. Jadi, ini saya tambahkan. Jika terjadi inflasi, maka apa yang akan terjadi? Nah, jika terjadi inflasi... Ya, sudah keluar duluan. Jika terjadi inflasi, maka harga-harga itu akan menjadi naik. Nah, dengan naiknya harga, maka akan menurunkan money supply. Dengan begitu, kemudian akan menurunkan kurva LM-nya itu. Nah, tetapi pada kurva IS-nya itu, dia tidak akan terdampak. Hanya saja dia akan move along the curve ke arah kiri. Seperti itu. Ya, jadi kenaikan harga itu memang akan berdampak pada kurva LM ya, teman-teman. Tapi tidak berdampak pada kurva IS. Kurva IS-nya tetap. Kemudian yang selanjutnya, ketika Bank Indonesia meningkatkan... Ketika Bank Indonesia meningkatkan money supply dan pengeluaran pemerintah juga meningkat, maka apa yang akan terjadi? Nah, ini yang ditanyaini Bank Yosef tadi ya. Ketika Bank Indonesia meningkatkan money supply dan pengeluaran pemerintah juga meningkat, maka apa yang akan terjadi? Nah, bisa dilihat dari gambar grafik ini. Nah, ini yang pertama kan meningkatnya money supply. Nah, berarti kita lihat dari kurva yang ini. Money supply-nya itu meningkat. Dari M0 per P ke M1 per P. Kemudian pengeluaran pemerintah juga meningkat. Nah, berarti itu kaitannya dengan kurva ini, agregat expenditure ya, teman-teman. Nah, itu komponen G-nya ini meningkat. Maka garis ini juga akan meningkat ke garis AE1. Dari AE0 ke AE1. Nah, jadi di sini. Nah, dengan meningkatnya ini, meningkatnya garis AE ini ke atas, Nah, itu menyebabkan yang awalnya pendapatannya itu di titik Y0 menjadi bergerak ke Y1. Nah, ini. Meningkat, pendapatannya meningkat. Nah, karena itu dia berdampak pada kurva ISLM-nya. Nah, karena dia Y1-nya itu meningkat, maka inilah yang akan terjadi. Bentar ya, ngomongnya gimana ya. Jadi, ya, kan ini kan dari Y0, ini awalnya titiknya ini ya. Misalnya nih, ISLM-nya itu dari sini nih, titik awalnya. Nah, dengan peningkatan Y, dengan peningkatan Y-nya ini, maka dia itu kurva LM dan IS-nya itu akan bergeser. Akan bergeser ya, teman-teman. Akan bergeser LM-nya ke sebelah kanan dan, eh, maaf, mohon maaf, mohon maaf. IS-nya dia tetap. IS-nya dia tetap. Eh, sebentar. Dan pengarah bentar juga meningkat. Oh, iya. Oh, iya. Teman-teman, maaf ya. Ini sepertinya tadi yang saya jelasin kurang benar. Jadi, ternyata jika ada terjadi kebijakan moneter ekspansi dan kebijakan fiskal ekspansi, seperti meningkatkan money supply dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, itu tuh belum pasti dua-duanya bergerak ya, teman-teman. Nah, ini udah saya coba gambarin. Ternyata, ya, apa namanya, dia itu yang bergeser hanya LM-nya saja. Nah, jadi, kalau misalnya kita mau melihat pergeserannya, pergeseran emang lebih enak itu kita menggunakan gambar ya, teman-teman. Mohon maaf, tadi berarti salah, teman-teman. Jadi, biar lebih tahu gimana realisasinya, itu bisa digabarkan. Nah, seperti ini nih. G-nya meningkat, lalu money supply-nya meningkat. Nah, ternyata yang bergeser itu hanya kurva LM-nya saja. Namun, itu juga berdampak pada kurva suku bunga ini, kurva suku bunga dan investasi. Nah, karena dia itu money supply-nya meningkat, kan seperti tadi ya. Nah, itu tuh dia, untuk meningkatkan money supply itu, dia membutuhkan, bisa dengan melakukan penurunan suku bunga. Nah, ini, dari gambarnya juga terlihat bahwa suku bunganya itu turun. Seperti itu. Dan jika suku bunganya turun, ini akan bisa meningkatkan investasi. Karena suku bunga dan investasi itu berbanding terbalik. Nah, jadi, tadi tidak selalu ya, teman-teman, jika ada kebijakan fiskal dan moneta dilakukan berbarengan, itu tidak selalu dua-duanya bergerak. Jadi, harus digambarkan terlebih dahulu, biar tahu gimana realisasinya seperti itu. Mohon maaf ya. Jadi, jawabannya adalah yang B. Saat money supply-nya meningkat, dan penguangan pemerintahnya meningkat, maka suku bunganya akan menjadi turun, dan pendapatan nasionalnya akan menjadi naik. Ya, jadi, memang, apa, Ecomicro ini, Ecomacro ini agak sulit ya, dibayangkan ya, teman-teman. Beda sama Ecomicro yang, mungkin kita kan sudah menjadi konsumen, gitu kan ya. Mungkin ada beberapa juga yang sudah menjadi produksian, jadi lebih mudah dibayangkan. Nah, kalau Ecomacro ini memang agak sulit untuk dibayangkan. Mungkin jadi lebih enak kalau misalnya kita menggunakan grafik-grafik seperti ini, untuk tahu apakah efeknya dari kebijakan yang diterapkan, seperti itu. Kemudian, rumus tabungan swasta. Nah, ini seperti yang tadi sudah kita bahas juga ya, teman-teman. Jadi, tabungan swasta itu komponennya adalah pendapatan dikurangi dengan teks atau pajak, dan dikurangi dengan konsumsi, konsumsi rumah tangga. Nah, jadi, jawaban yang benar adalah yang A. Jika teks dikurangi government expenditure, itu termasuk pada tabungan publik. Ya, ini tabungan publik ya, teman-teman. Terus, Y main C main G itu... Saya coba lupa. Entar. Emosional, Cip. Ah, iya. Dia udah ingat, aku malah lupa. Ya. Terima kasih tadi yang ada yang jawab. Ya, itu Y main C main G itu nasional ya. Kalau tabungan pemerintah apa, teman-teman? Ada yang ingat? Y main G. Ya, Y main G ya. Jadi, itu diingat-ingat teman-teman. Sekolahnya banyak keluar ya juga di soal-soal kompre yang lalu. Makasih. Tadi siapa yang dihati-hati? Nggak tahu. Nggak kelihatan. Oke, makasih ya. Selanjut. Selanjutnya adalah masuk ke materi model Mundel Fleming. Resim kurs dan kurs. Nah, yang pertama ini penjelasan mengenai kurs terlebih dahulu. Ada kurs nominal. Kurs nominal itu adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Kurs nominal biasanya dinotasikan sebagai E kecil. Nah, ini kurs nominal ini adalah satuannya itu dolar per rupiah. Nah, ini misalnya kurs, bukan dolar sih, maksudnya mata uang negara lain per rupiah. Misalkan kurs antara dolar AS dan rupiah adalah 13.000 per dolar. Maka, nah seperti itulah. Lalu ada kurs real atau terms of trade. Adalah harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Kurs real ini menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain. Nah, biasanya dinotasikan dengan E besar atau seperti ini. Ini apa ini? Euler ya. Epsilon ya. Epsilon. Nah, jadi kalau kurs real ini itu satuannya mata uang negara lain per barang. Kalau tadi kan per rupiah ya yang kurs nominal. Kalau kurs real ini per barang. Nah, ini ada rumusan. Kurs real itu adalah kurs nominal dikali dengan rasio tingkat harga. Di mana rasio tingkat harga itu adalah harga barang domestik dibagi dengan harga barang luar negeri. Nah, untuk simbolnya biasanya seperti ini. E sama dengan E kali PD per PF. Nah, jika kurs real naik, maka harga dalam negeri lebih tinggi daripada harga di luar negeri. Nah, ini kalau misalnya kurs real kan ini ya. Kalau kurs real naik, maka harga domestik itu akan lebih tinggi daripada harga di luar negeri. Iya, karena kurs real ini kan berbanding urus ya dengan PD. Sedangkan dengan PF ini berbanding terbalik. Sehingga kalau misalnya E-nya ini naik, E-nya ini naik, kemungkinan besar harga luar negerinya ini akan turun. Iya, benar. Akan turun. Nah, dan impor lebih tinggi daripada ekspor sehingga net ekspor bernilai negatif. Begitupun sebaliknya. Nah, ini. Dan impor lebih tinggi daripada ekspor. Berarti net ekspor ya itu ya. Berhubungannya sama net ekspor. Nah, net ekspor itu akan bernilai negatif. Berarti kurs ini akan berbanding terbalik dengan net ekspor. Hubungannya adalah hubungan negatif. Seperti itu. Nah, ini juga sering muncul ya teman-teman. Soal kita kemarin juga lumayan banyak yang membahas ini. Bahkan berulang-ulang gitu soalnya. Selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke model flaming. Mundel flaming. Nah, ini apa bedanya antara agregat demand dan perdagangan dan keuangan internasional. Nah, ini berhubungan ya teman-teman. Kalau sebelumnya kan kita membahas mengenai agregat demand ya. Nah, kalau yang sekarang ini kita membahas mengenai model flaming. Perbedaannya adalah pada saat agregat demand itu tuh melaksanakan perekonomian tertutup. Sedangkan jika model-model flaming ini itu udah masuk pada perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka yang kecil. Nah, itu asumsinya tuh apa sih? Nah, asumsinya itu adalah mobilitas modelnya itu sempurna. Nah, itu bisa dilihat dari suku bunganya itu sama dengan suku bunga dunia atau R bintang. Seperti itu. Lanjut aja. Nah, ini ada gambaran model-model flamingnya. Nah, kita nanti akan terbiasa dengan ada yang bintang-bintang gini ya teman-teman. Kalau di model-model flaming. Jadi, ada kurva IS bintang dan ada R bintang. Nah, jadi Y itu sama dengan C kali Y menti plus I. Ini fungsi suku bunga plus suku bunga dunia plus government expenditure plus net X. ekspor untuk kurs nominal. Jadi, berhubungan. Nah, ini bedanya di sini ya teman-teman. Kalau yang sebelumnya, kita kan hanya menyinggung bahwa Y ini komponennya adalah C, I, dan G. Nah, di sini sudah melibatkan perdagangan internasional. Sehingga sudah memasukkan komponen net ekspor dan kurs nominal ini. Nah, ini untuk kurva IS-nya yang pertama. Nah, ini yang pertama. Itu tuh jika kurva IS pada model-model flaming ini, itu akan berhubungan dengan kurva Ganesian Cross dan kurva NX Schedule. Ya, jadi penurunannya, penurunan kurva IS-nya itu dari kurva Ganesian Cross dan kurva yang NX Schedule ini. Sebentar teman-teman. Terima kasih. Nah, di sini dari kurva NX ini, kita bisa lihat bahwa terjadi kenaikan dari kurs atau nilai tukarnya dari E1 menjadi E2. Berarti di sini ini terjadi apresiasi ya teman-teman, karena nilai tukarnya itu meningkat. Atau kurs nominalnya itu meningkat. Nah, jadi itu terjadi kenaikan yang menyebabkan NX-nya itu akan menjadi turun. Nih, dari NX E1 menjadi NX E2. Karena seperti yang tadi sudah ada di paparan, bahwa hubungan antara kurs ini dengan NX itu adalah negatif. Jadi, saat E-nya naik, NX-nya akan turun. Makanya ini sebabnya negatif seperti ini ya. Terus, kita bisa lihat di gambar yang B ini, yang Ganesian Cross. Nah, itu tuh bisa kita lihat bahwa penurunan dari NX, penurunan dari NX, ini ada komponen NX-nya ya teman-teman. Penurunan dari NX tadi, itu akan menyebabkan plane expenditure-nya itu menjadi turun juga. Karena kan ini, komponennya kan ada NX-nya. Nah, kalau NX-nya itu tadi turun, maka plane expenditure-nya juga akan turun. Nah, karena plane expenditure-nya turun, maka ya income-nya akan turun juga. Income atau output-nya akan turun dari IE1 menjadi IE2. Seperti itu. Nah, kurva IS ini adalah penurunan dari kedua kurva ini. Jadi, pada kurva IS ini, dia menunjukkan hubungan antara nilai tukar atau kurs dengan pendapatannya. Yang didapatkan, nilai tukarnya itu didapatkan dari kurva NX dan pendapatannya ini didapatkan dari Ganesian Cross. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti tadi itu, akan menyebabkan kurva IS-nya itu menjadi menurun seperti ini. Nah, itu adalah sejarah penurunan dari kurva IS ini. IS bintang ya teman-teman, kurva IS bintang. Bukan IS lagi, tapi ada bintangnya sekarang. Lanjut. Aduh, mengheng lagi. Terima kasih telah menonton. Nah, ini kesimpulan dari kurva IS bintangnya. Jadi, seperti yang tadi, itu bahwa nilai tukar itu akan, saat nilai tukar itu menurun, itu akan menyebabkan net export-nya itu naik. Nah, karena net export-nya naik, maka Y-nya ini atau output-nya atau pendapatannya itu akan naik juga. Lalu, saat nilai tukarnya itu naik, maka net export-nya itu akan turun juga. Nah, oleh karena net export-nya itu akan naik, karena net export-nya tadi kan turun ya, yang merupakan komandari Y ini. Nah, oleh karena itu, hubungan antara E dan Y yang ditunjukkan oleh kurva IS itu adalah hubungan yang negatif. Sehingga kurva IS itu menurun seperti ini. Gambarannya, kurvanya menurun. Lanjut. Nah, selanjutnya mengenai kurva LM. Nah, kurva LM yang ada pada gambar A adalah kurva LM standar yang menggambarkan persamaan money supply dengan garis horizontal yang menunjukkan tingkat bunga dunia atau R bintang. Nah, ini kurva LM standarnya. Nah, bagaimana kurva LM bintangnya? Nah, kurva LM bintang itu antara kurus dengan pendapatan. Sama seperti kurva IS tadi ya, teman-teman. Itu merupakan hubungan antara E dan pendapatan. Nah, karena perpotongan dari kedua kurva ini menentukan tingkat pendapatan, maka itu tuh perpotongan dari kedua kurva ini menentukan tingkat pendapatan tanpa perhitungan kurs. Nah, karena dilihat dari penurunan kurva LM yang standar ini, dengan adanya R bintang ini, itu hanya akan mengakibatkan perubahan pada kurva LM bintangnya ini tuh hanya pada pendapatannya. Jadi, kalau misalnya ada perubahan pada kursnya itu tidak akan berdampak. Oleh karena itu, kurva LM bintangnya ini tuh hanya akan menentukan tingkat pendapatan dan menghasilkan grafik yang vertikal seperti ini. Jadi, tidak dipengaruhi oleh kurs. Nah, bedanya tadi kalau misalnya yang IS itu kan dia punya hubungan yang negatif, sehingga gambar kurvanya itu menurun. Nah, kalau yang ini hanya berupa garis vertikal seperti ini, kurva LM bintang. Ya, karena tadi ya R-nya itu sama dengan R bintang ini, maka dia hanya akan ada satu titik kan di sini. Nah, sehingga mengakibatkan dia itu hanya berbentuk vertikal seperti ini dan tidak dipengaruhi oleh kurs. Yang dipengaruhi oleh kurs adalah kurva IS bintang. Nah, selanjutnya. Nah, ini sudah mengurupakan model-model Fleming. Equilibrium dari model-model Fleming. Jadi, sudah digabungkan antara kurva LM bintang dan kurva IS bintang. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke rezim kurs. Nah, kurs itu ada kurs mengambang atau floating exchange rates. Nah, itu merupakan kurs yang ditentukan oleh pasar dan dibiarkan berfluktuasi dengan bebas, menanggapi kondisi perekonomian yang sedang berubah. Nah, jadi kalau di kurs mengambang ini, itu kursnya atau E-nya itu bisa berubah-ubah. Bisa naik, bisa turun. Nah, tapi kalau di rezim kurs tetap atau fixed exchange rates, itu kurs ditentukan oleh bank sentral dan tidak dibiarkan berfluktuasi dengan bebas. Sehingga Bank Indonesia siap membeli atau menjual mata uang domestik untuk mempertahankan kurs sesuai dengan tingkat yang diumumkan oleh Bank Indonesia. Nah, pokoknya bedanya kalau di sini itu grafik E-nya, grafik dari E-nya itu bisa naik atau turun. Kalau yang ini E-nya harus dikontrol, dikontrol oleh Bank Indonesia. Jadi, tetap ada titik itu. Nah, ini perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Yang pertama, ada kebijakan jika terjadi kebijakan fiskal. Nah, ini peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak menggeser kurva IS ke kanan dan menyebabkan kurs berapresiasi sedangkan tingkat pendapatan tetap. Nah, ini. Jika ada kebijakan fiskal, ini apa ya? Peningkatan belanja pemerintah berarti ekspansi ya, teman-teman. Kalau misalnya ada kebijakan fiskal ekspansi seperti peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak, itu akan menggeser kurva IS bintangnya ini ke sebelah kanan. Tetapi, tidak berakibat pada kurva LM-nya. Nah, karena kurva IS-nya ini bergeser ke kanan, maka E-nya ini akan mengalami apresiasi atau peningkatan. Nah, mengalami peningkatan ini kan berarti dia kan E-nya bisa berubah ya. Nah, itu salah satu sifat di rezim ini, rezim floating atau mengambang. E-nya bisa berubah. Selanjutnya ada di kebijakan moneter, masih di rezim floating atau mengambang, mata uang mengambang. Nah, kenaikan jumlah uang beredar akan menggeser kurva LM bintang ke kanan, sehingga kursus terdepresiasi dan pendapatan meningkat. Nah, kalau misalnya terjadi kebijakan moneter yang ekspansi, nah, ini kebalikannya LM-nya yang bergeser, IS-nya yang tetap. Nah, karena LM-nya ini bergeser, ya kan tadi kan tujuannya kan soalnya kalau untuk kenaikan jumlah uang beredar itu kan untuk meningkatkan pendapatan ya. Nah, karena pendapatannya meningkat ini, makanya LM tadi itu bergeser. Karena kan LM itu berdasarkan mempengaruhi Y ya, tapi tidak dipengaruhi oleh E. Nah, ini Y-nya meningkat. Nah, dia bergeser ke kanan. Nah, oleh karena itu terjadi juga perubahan pada E-nya, dari E1 ke E2. Nah, ini menurun ya teman-teman, berarti terjadi depresiasi. Nah, seperti itu. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada kurva ISLM di rezim floating. Nah, seperti tadi yang sudah dipaparkan bahwa di dalam mundial flaming ini tidak hanya berpengaruh pada kebijakan moneter dan fiskal. Karena tadi kan ada komponen NX ya teman-teman. Ada komponen NX. Nah, itu berarti ada juga kebijakan perdagangan di sini, terutama pada perdagangan luar negeri ya teman-teman, ekspor-impor. Nah, ini contohnya tarif terhadap barang impor atau kuota impor, itu diadakan tarif untuk impor. Tarifnya mungkin ditingkatkan seperti itu. Nah, itu akan menggeser kurva IS ke sebelah kanan. Sehingga kurs akan mengalami apresiasi. Nah, ini juga akan menyebabkan pergeseran hanya di kurva IS saja ya teman-teman, mengenai kebijakan perdagangan tadi. Selanjutnya, perekonomian terbuka kecil. Mulai dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di rezim ini, itu, ya tadi ya poinnya adalah mempertahankan E-nya. Nah, jika terjadi kebijakan fiskal ekspansi misalnya, jika terjadi kebijakan fiskal ekspansi, jika terjadi kebijakan fiskal ekspansi atau kebijakan monetarnya ekspansi, nah, itu gimana sih caranya misalnya... Nah, ini misalnya terjadi kebijakan fiskal ekspansi misalnya ya. IS-nya ini berarti kan bergeser ke kanan. Nah, kalau misalnya... Oh ya, pantas. Ini salah ya teman-teman. Maaf, ini kayaknya ada kesalahan di grafiknya. Harusnya E-1 di sini ya teman-teman. E-1 di sini. Karena kan LM-1 di sini dan IS-1-nya di sini. Berarti E-1-nya harusnya di sini. Nah, kalau misalnya terjadi kebijakan fiskal ekspansi, berarti kan dia akan membuat kurva IS itu, IS bintang itu menjadi bergeser ke kanan. Nah, kalau misalnya kurva IS ini itu bergeser ke kanan, maka, apa namanya, dia itu bisa menyebabkan E-nya itu meningkat ke sini. Kalau misalnya tidak disertai dengan kebijakan moneter gitu kan, ini akan meningkat menjadi ke sini, dari sini ke sini. Nah, padahal di rezim fisk ini, apa namanya, E ini harus tetap posisinya, nggak boleh berubah. Nah, sehingga dalam kondisi seperti itu, Bank Indonesia harus melakukan kontrol. Kontrolnya bagaimana itu bisa dengan mungkin melakukan dengan melakukan kebijakan moneter yang ekspansi, sehingga akan menyebabkan LM-nya ini bergeser ke kanan dan akan meningkatkan Y-nya atau pendapatannya. Karena kalau misalnya LM-nya juga bergeser di kanan, maka itu bisa sama-sama ada di posisi E yang sama gitu. Kalau yang ini kan awalnya di sini, kalau misalnya tidak disertai kebijakan moneter yang ekspansi, itu akan ada di sini. Tapi kalau misalnya Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter yang ekspansi, berarti LM-nya juga akan bergeser ke kanan, sehingga dia akan mempertahankan lokasi E-nya, akan tetap di sini. Nah, yang awalnya di sini menjadi di sini. Tidak jadi di sini, karena sudah ada kontrol dari Bank Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini hasil delta E-nya itu akan 0, tetapi delta Y-nya itu akan lebih besar dari 0. Nah, ini akan ada perubahan delta Y. Nah, bagaimana jika kebijakan moneter? Nah, kebijakan moneter, misalnya kebijakan moneter yang ekspansi, teman-teman. Nah, itu misalnya menurunkan tingkat suku bunga, seperti itu. Nah, harusnya kan itu akan menyebabkan perubahan pendapatan, ya. Perubahan pendapatannya juga akan meningkatkan kalau ekspansi. Nah, itu harusnya kan terletak di sini, nih. Nah, tapi, apa namanya, karena di sini adalah resim fix, maka itu harus diadakan kontrol. Harus diadakan kontrol dari lagi-lagi Bank Indonesia. Bagaimana biar kebijakan moneternya itu tidak mengubah E-nya ini. Mungkin dikembalikan suku bunganya atau bagaimana, gitu ya. Jadi, kebijakan yang dilakukan itu harus kembali, sehingga tidak mengubah nilai E ini. Jadi, itu kalau dari kebijakan moneter resim fix, itu delta E-nya itu harus 0, dan delta Y-nya itu juga 0, karena harus kembali ke titik E satu ini. Seperti itu. kemudian dikebijakan perdagangan. Nah, ini kalau misalnya nih, terjadi tarif impor. Misalnya terjadi tarif impor. Nah, itu kan, apa namanya, jika terjadi adanya tarif impor. Nah, itu kan tujuannya adalah untuk meningkatkan ekspornya. Berarti kalau biasanya kita menerapkan kebijakan tarif ekspor, misalnya. misalnya tarif ekspor coklat misalnya. Nah, itu kan tujuannya kita ingin memajukan industri dalam negeri ya. Nah, kita ingin melakukan ekspor yang lebih tinggi. Berarti kita akan meningkatkan ekspornya, seperti itu kan. Nah, dengan begitu, apa namanya, Y-nya ini, dengan meningkatkan ekspor itu, maka Y-nya ini akan bertambah, sehingga akan bergeser ke kanan. akan meningkat. Sehingga Y-nya itu akan bergeser ke kanan, begitu bukla juga dengan LM-nya. Karena dengan bergesernya dua kurva ini, E- satunya itu akan tetap seperti itu. Kalau hanya salah satunya, itu kan E- satunya akan tidak tetap. Nah, dengan begitu, di sini ada perubahan kurva Y-S dan kurva LM-nya. Sehingga delta E-nya di dalam kebijakan perdagangan ini, di rezim fix itu akan nol, dan delta Y-nya itu akan lebih besar dari nol. Nah, untuk memudahkan sebenarnya teman-teman, karena memang lumayan banyak pertanyaan mengenai efek dari kebijakan-kebijakan pada model-model Fleming ini. Nah, ini ada seperti tabel gitu, untuk mungkin kalau mau menghafal ya, kalau misalnya kebingungan harus sesuai, konsep seperti tadi, nah itu bisa dengan ini nih. Nah, ini kebijakan ekspansi fiskal, itu efeknya pada rezim floating, itu tidak akan berefek pada pendapatan, lalu pada kurs itu akan mengalami apresiasi, lalu pada net export akan mengalami penurunan. Nah, kalau di fix itu, pada pendapatan akan mengalami peningkatan, lalu tidak ada pengaruh pada kurs dan net export, kemudian pada ekspansi moneter. kalau ada kebijakan ekspansi moneter, nah itu berarti di rezim floating, Y-nya itu akan meningkat, lalu E-nya itu akan terdepresiasi, terus net export-nya juga akan meningkat. Nah, untuk di fix itu tidak ada pengaruhnya ekspansi moneter, jadi nol semua. Nah, kemudian untuk kebijakan perdagangan sendiri, seperti tarif impor dan batas-batas impor, itu pada rezim floating itu Y-nya akan nol, lalu untuk E-nya itu akan mengalami apresiasi, lalu net export-nya akan nol, dan untuk fix itu Y-nya akan meningkat, E-nya tidak ada pengaruh, dan net export-nya akan meningkat. Nah, sebelumnya untuk materi Mundil Fleming, lalu kurs dan rezim, apakah ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman. Cid, mau nanya Cid. Ya, gimana Cid? Itu tadi yang grafik IS-LM itu kan, IS-nya bergeser ke kanan ya, terus LM-nya itu bergeser ke kanan juga, nah IS-nya kan itu dia ekspansi, nah kalau yang LM itu dia ekspansi juga atau kontraksi, soalnya kalau dilihat dari yang penjelasan sebelumnya, itu kurva LM itu dia ekspansi bergesernya ke kiri atau ke kanan ya, kalau ekspansi itu kan berarti E-nya turun, E-nya turun berarti gesernya ke kiri, jadi ini dia ekspansi dua-duanya atau LM-nya itu kontraksi? Oh ya, karena ini efeknya kan meningkatkan pendapatan ya, ya itu jadi LM-nya juga ekspansi. Eh, gimana Din? Ini kan dia kan meningkatkan pendapatannya dari Y1 ke Y2, nah, jadi di LM ini juga mengalami ekspansi. Seperti itu Din. Oh iya, iya Cet. Udah-udah. Makasih. Oke, bersama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Mungkin ada koreksi dari penjelasan saya, mungkin dia yang salah. Kita sama-sama belajar saja ya teman-teman. Saya belum tentu benar juga, belum tentu secara pasti benar. Kalau ada koreksi silakan teman-teman. Aku nambahin dikit kali ya. Yang tadi yang ditanya Diana ini ya, LM-nya kenapa geser juga? Oke, kalau nggak salah, kalau nggak salah juga ya. Ini kan di rezim fix kan, terus dia kasusnya adalah kebijakan perdagangan. Misal pembatasan impor dan lain-lain itu kan. Nah, kalau ada pembatasan impor, berpotensi menyebabkan planet expenditure-nya itu naik, kalau planet expenditure-nya itu naik, menyebabkan si IS-nya itu geser ke kanan. Nah, kalau IS-nya geser ke kanan, itu kan posisi E-nya, koreksi-nya kan harusnya naik dari S1, naik ke, pokoknya yang sejajar antara IS2, dan pokoknya diperkotongan antara IS2 dan LM1. Nah, di situ kan, bakalan naik di situ E-nya. Terus, karena dia fix, harusnya kan E-nya itu adalah tetap kan. Ya, sejatinya kayaknya E itu emang terombang ambing, cuman kalau pemerintahnya menerapkan fix, rezim fix, ketika dia bergeser sedikit, langsung ada kontrol dari yang berwenang untuk menyebabkan dia itu tetap fix di angka sekian. Nah, karena ini potensi E-nya bakalan naik, makanya dari Bank Indonesia melakukan kebijakan monitor supaya bisa mengontrol si kursenya itu biar kepark lagi ke bawah. Jadi, biar kepark ke bawah, LM-nya geser ke kanan. Jadinya, ketemulah LM2 dan IS2, ketemu tetap di S1. Kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, lanjut, Cid. Oke, oke. Iya, masuk kok. Iya, bener. Kayaknya bener deh. Iya. Jadi, ya itu ya. Itu semata-mata dilakukan agar E-nya ini itu tetap gitu. Nah, yang bisa mengontrol E tetap ini kan berhubungan sama R ya, suku bunga ya. Jadi, berhubungannya sama bahwa Indonesia gitu. Jadi, ya LM-nya ini yang mengontrol kayak gitu. Nah, sehingga dia tetap di sini itu. Nah, kalau kita perhatikan kan dari tadi juga apa, yang mengontrol itu kan LM-nya ya. Kurva LM-nya ini. Dari, apa namanya, kebijakan yang tadi juga. Nah, kan mulai lagi nggak bisa di... Nah, ini. Yang ini kan tadi juga ya mengontrol LM-nya nih. Iya kan. Sehingga dia akan ada di sini gitu. Nah, berarti ya seperti itu. Ya, terima kasih ya Ponto. Yoi. Dikutan manggil Ponto. Ya, lanjut. Ya, kita ke soal-soal ya teman-teman. Jika real exchange rate-nya itu tinggi, menggambarkan bahwa... Nah, ini. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman. Rumusnya kan real exchange rate atau E besarnya ini sama dengan kursus nominal dikali dengan harga domestik per harga foreign, harga luar negeri. Eh, harga... Eh, harga luar negeri ya benar ya. Harga luar negeri. Nah, itu harga barang asing ya. Nah, jadi jika real exchange rate-nya ini tinggi, berarti E-nya ini tinggi, maka akan berakibat pada... Nah, seperti yang tadi ya teman-teman. E sama barang domestik, harga barang domestik ini kan... Apa ya? Berbanding lurus seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ininya tinggi, berarti harga domestiknya juga akan tinggi. Nah, sementara itu harga barang asingnya akan relatif lebih murah seperti itu. Nah, sehingga jawabannya adalah yang B. Harga barang asing relatif murah dan harga barang domestik relatif lebih mahal. Nah, ini soalnya hampir mirip. Sekarang ditanyain gantian yang jika real exchange rate-nya itu rendah atau besarnya itu rendah. Maka menggambarkan bahwa... Nah, ini berarti kebalikan dari yang tadi ya teman-teman. Jika real exchange rate-nya itu rendah, maka harga domestiknya itu akan relatif lebih murah dan harga barang asingnya akan relatif lebih tinggi. Nah, pokoknya ingat-ingat rumus yang tadi yang kurs real-nya sama dengan kurs nominal dikari harga domestik per harga barang asing. Jadi, dari situ bisa kita lihat hubungannya gitu kan. Hubungannya positif atau negatif antara real exchange sama harga-harga tersebut. Seperti itu. Lanjut. Berarti B jawabannya. Nah, ketika real exchange rate menurun, maka... Nah, ini masih sama juga ya. Masih berhubungan sama real exchange rate. Nah, kalau yang ini, ini seperti yang tadi kita juga sudah bahas, bahwa hubungan antara real exchange rate itu sama eksporneto itu negatif ya teman-teman. Tadi kan grafiknya, tadi di sepat sebelumnya, itu grafiknya kan menurun seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa jika real exchange rate-nya menurun atau mengalami depresiasi, maka nilai eksporneto-nya itu akan meningkat. Seperti itu. Nah, ini kan berhubungan juga, kalau misalnya real exchange rate-nya itu menurun, berarti kan harga-harga domestik tadi kan akan lebih murah ya. akan lebih murah. Nah, karena harga-harga domestik itu akan lebih murah, maka ekspornya itu akan meningkat. Sehingga eksporneto-nya juga meningkat. Nah, kayak gitu. Lanjut. Kebijakan fiskal ekspansi di dalam rezim nilai tukar floating akan berdampak pada fiskal ekspansi di dalam rezim nilai tukar floating nah, yang ini kita bisa gunakan yang ini ya. Kalau misalnya kesulitan gitu, nah ini, tapi menghafal sih. Kalau misalnya sudah hafal ini, kayaknya semua pertanyaan tentang ini bisa dijawab kayak gitu. Kebijakan fiskal ekspansi di dalam rezim nilai tukar floating akan berdampak pada fiskal ekspansi. Kebijakan fiskal ekspansi itu akan menyebabkan nah ini. Kalau yang A, nilai tukar uang domestik terhadap mata uang asing terdepresiasi. Ini enggak ya. Justru kalau misalnya terjadi fiskal ekspansi di rezim nilai tukar floating itu nilai tukarnya akan terapresiasi bukan terdepresiasi. Kemudian, jika nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing terapresiasi. Ya, jika terjadi kebijakan fiskal ekspansi di rezim floating ya ini berarti benar ya jawaban B nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing akan terapresiasi. Ini, meningkat. Kemudian yang C, tidak ada efek terhadap eksponeto. Ini salah. Karena eksponeto ada efeknya ya teman-teman. Kalau misalnya terjadi ekspansi dari kebijakan fiskal itu dia akan menurun net ekspornya. dan PDB-nya itu bukan meningkat tapi tidak ada pengaruh atau dia tetap seperti itu. Kebijakan monitor ekspansi di dalam rezim nilai tukar fix akan berdampak pada kebijakan monitor ekspansi. Kalau kebijakan monitor ekspansi itu akan mengakibatkan Y-nya naik fix ya tadi ya atau floating fix fix dia tidak akan ada pengaruh pada apapun itu baik dari Y, E, maupun net ekspornya. Maka ada yang nanya boleh ke grafik tabel tadi yang ekspansi fiskal itu E-nya terapresiasi kenapa NX-nya turun. Oh, ya. Jadi kan apa namanya jika E-nya ini terapresiasi itu kan berarti kan nilai-nilai bentar ya berarti kan harga domestik dalam negeri itu kan akan meningkat ya eh akan meningkat akan menurun sehingga akan terjadi ekspor ekspornya itu akan meningkat gitu nah kan NX-nya kan ekspor main import nah berarti kalau ekspornya meningkat NX-nya eh salah bentar-bentar kebalik oh iya iya bentar-bentar E E-nya meningkat E-nya meningkat kursusnya itu meningkat oh iya maaf-maaf kalau misalnya E-nya ini meningkat berarti kan harga-harga barang dalam negeri itu akan naik ya berarti ya akan naik nah maka ekspornya itu akan turun nah karena ekspornya itu akan turun maka NX-nya ini akan turun seperti itu ya jadi kan seperti tadi hubungan antara E dan NX ini adalah negatif seperti itu gimana bisa diterima atau ada koreksi ya bang ini E-nya apresiasi nah kalau misalnya E-nya ini apresiasi itu akan menyebabkan penurunan pada ekspornya karena tadi harga-harga barang dalam itu akan menjadi naik ya kan di mata dunia itu akan menjadi naik sehingga ekspornya itu akan menurun gitu kalau ekspornya menurun berarti NX-nya juga akan menurun seperti itu apa ada berarti gila-gila turun ya mesti harga domestik jadi kan kalau misalnya kursnya ini naik misalnya kursnya itu naik nah oleh karena itu apa namanya sebentar benar gak sih iya gitu maksud gue ya gitu udah maaf ya aku bingung jelasin ya jadi karena ya ya itu jadi karena barang barang domestik eh harga dalam negerinya itu atau harga domestiknya itu menjadi naik maka ekspornya itu akan menjadi kecil gitu karena ya itu gak ada yang mau beli gitu barang-barang kita gitu gimana oke Cip lanjut oke kalau ada koreksi langsung bilang aja teman-teman kalau aku salah atau gimana gitu kalau dari aku setauku kalau misalnya terdiri abrasi barang domestik itu akan menjadi mahal di misalnya misalnya aja ya misalnya aja gini deh ada kayak corona ini misalnya nah itu kursnya itu misalnya jadi naik ya kan kursnya jadi naik nah karena kursnya naik maka kan kita misalnya apa namanya barang-barang kita itu jadi terlihat mahal gimana sih ngomongnya ya Allah barang-barang kita itu jadi terlihat mahal gitu misalnya yang pertamanya cuma 10 ribu jadi 15 ribu kayak gitu di mata dunia nah jadi karena semakin mahal itu makanya kita itu barang-barang makanya itu luar tuh gak mau beli barang kita gitu karena terlalu mahal gitu jadi ekspornya itu akan berkurang kayak gitu eh bener gak sih kayak gitu lanjut ya ya jadi barang barang maksudnya itu harga naik itu di mata dunia gitu ya teman-teman mungkin tadi salahnya disitu salah penangkapannya di mata dunia itu harga kita jadi lebih tinggi cuma kalau di kita memang harganya jadi menurun kayak gitu ya lanjut oke bang oke bang mulai lagi gak bisa di klik kebijakan monitor monitor ekspansi di dalam rezim nilai tukar fix akan berdampak pada nah ini apa kira-kira teman-teman monitor ekspansi pada nilai tukar fix yang mau jawab bisa jawab di chat mungkin atau langsung ngomong oke belum ya nah kebijakan monitor ekspansi di dalam rezim nilai tukar fix akan berdampak pada nah sesuai kalau misalnya monitor ekspansi itu di rezim fix itu tidak akan berpengaruh gitu ya teman-teman tidak akan berpengaruh pada setiap komponennya seperti seperti yang ini tadi kan ekspansi moneter itu tidak akan berpengaruh pada komponen Y E maupun NX di rezim fix seperti itu jadi jawabannya yang C tidak ada efek terhadap ekspor neto kemudian yang ini kebijakan membatasan impor di dalam rezim nilai tukar floating akan berdampak pada ini mungkin kalau ada yang mau jawab teman-teman ini udah dari tadi kita ini-ini aja ya soalnya ya kira-kira jawabannya yang mana teman-teman D C D ya kebijakan batasan impor di dalam rezim nilai tukar floating itu enggak berdampak pada ekspor neto ya teman-teman ini bisa kita lihat lagi dari yang tadi ini nah dia net explore-nya itu enggak ada dampaknya dia cuma kalau di floating itu dia berdampaknya cuma pada E-nya menjadi terapresiasi gitu makasih Diana terus selanjut nah ini masuk kurva Philips ya teman-teman nah ini karena apa namanya cuma ada dua soal jadi dari yang kemarin itu enggak ada yang waktu eh enggak tahu enggak ada atau belum kedapat gitu ya tapi yang dari supplement itu belum ada soal kurva Philips sehingga ini aku langsung aja cantumin dua soal yang ada di tahun-tahun sebelumnya tentang ini kurva Philips menggambarkan hubungan antara ada yang tahu teman-teman ini kayaknya udah dijelasin tadi ya sama Aini ya di bab Ekbang juga ada jadi kurva Philips ini menjelaskan hubungan antara inflasi P ini inflasi dan pengangguran U ini pengangguran dan hubungannya itu negatif jadi semakin tinggi inflasi penganggurannya akan menurun seperti itu itu menurut teori dari kurva Philips ini sendiri jadi jawabannya adalah yang P kurva Philips menggambarkan hubungan antara inflasi dengan pengangguran nah selanjutnya ini juga masih tentang kurva Philips dalam jangka panjang kurva Philips akan membentuk nah untuk jangka jangka pendek memang kurva Philips ini akan berhubungan negatif ya antara inflasi dan apa namanya tingkat pengangguran cuma dalam jangka panjang itu ada yang disebut dengan tingkat pengangguran alamnya jadi semakin lama itu akan semakin apa ya kayak gak ada pengaruhnya gitu jadinya dia akan menjadi vertikal seperti ini jadi dalam jangka panjang kurva Philips itu akan membentuk apa namanya kurva yang tegak lurus seperti itu jadi kalau jangka panjang terjadi stakflasi atau tingkat tingkat inflasinya tinggi penganggurannya rendah gitu-gitu terus nah itu jadi kebijakan-bijakan itu bisa apa namanya gak ngaruh gitu jadi tingkat penganggurannya itu akan secara alami gitu bergembangnya sehingga jawaban disini ini adalah tegak lurus nah selanjutnya mengenai economic growth nah ini ada economic growth 1 sama economic growth 2 ya teman-teman nah itu seperti ini contoh soal yang kemarin ada yang kemarin ditampilkan itu mengenai total faktor productivity itu oh maaf bukan ini yang kemarin ini ini yang kemarin ada yang ini total faktor productivity direfinisikan sebagai nah jadi total faktor productivity itu adalah porsi dari output yang tidak bisa dijelaskan oleh seberapa banyak jumlah input yang digunakan nah sebenarnya ini juga agak nyinggung-nyinggung X-Bang juga ya teman-teman jadi yaudah kita bahas aja disini terus ada juga ini yang masih menyangkut total productivity juga mengenai definisi dari total faktor productivity itu sendiri jadi total faktor productivity ini itu dapat diuraikan menjadi tiga komponen yaitu perubahan teknologi perubahan efisiensi teknis dan efek skala ekonomi nah ini berarti sudah masuk ke itu ya kalau dari pembahasan kita ekonomi growth 2 karena dia sudah memasukkan perubahan teknologi nah kalau pertumbuhan ekonomi growth pertumbuhan ekonomi growth 2 eh growth 2 pertumbuhan ekonomi yang kedua itu kan dia komponennya itu sudah memasukkan perubahan teknologi gitu selain pertumbuhan penduduk dan satunya apa ya jadi itu ya teman-teman kalau yang TFP ini total faktor productivity itu dia komponennya itu ada perubahan teknologi perubahan efek efisiensi teknis dan efek skala ekonomi jadi jawabannya adalah yang D kemudian ini ada lagi yang menanyakan kondisi golden rule state nah itu maka akan terjadi nah golden rule state ini tuh ada di pembahasan economic growth 1 ya teman-teman itu merupakan suatu kaedah yang maksimalkan konsumsi para pekerja dimana fungsi konsumsi pekerja adalah ini CIS IMI dengan pertimbangan pertumbuhan penduduk saat konsumsi mapan sama dengan K bintang dan I sama dengan depresiasi plus N K bintang sehingga fungsi konsumsi pekerja pada saat kondisi mapan ini atau golden rule ini golden rule state ini dapat dituliskan sebagai berikut ya nah untuk memaksimalkan konsumsi pekerjanya itu maka nanti ada rumus seperti ini dan nanti akan menghasilkan bahwa MPK dikurang depresiasi itu sama dengan N atau pertumbuhan penduduknya nah sehingga jawabannya adalah yang yang A mungkin itu dari makro ekonomi sampai ekonomi growth 2 jadi yang keluar emang sedikit yang ekonomi growth ini kayak gitu teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman berikutnya berikutnya Oke Sepertinya Tidak ada ya teman-teman Nanti mungkin untuk Pelengkap juga Mungkin teman-teman bisa lihat juga Video KSM yang kemarin Kemarin juga itu Sudah pernah dilaksanakan Tentang K1 ini Mungkin itu bisa dikompile Jadinya bisa belajar banyak juga Terima kasih teman-teman Mohon maaf seterusnya Bila dalam penyampaian Saya ada kesalahan atau kekurangan Ya mungkin sekian dari saya Saya kembalikan ke Ponto Oke terima kasih Citra Ya Sudah selesai ya berarti Ini juga Sudah setengah Lima lebih Mungkin bisa kita cukupkan dulu Mohon maaf Dari kami Tim tutor Dan tim penyelenggara Apabila ada kesalahan Kata-kata Maupun substansi Selama rangkaian KSM Dari kemarin Mohon dimaafkan Bisa saling koreksi aja Untuk mengakhiri Mari kita berdoa Sesuai dengan kepercayaan masing-masing Berdoa dipersilakan Oke dapat dicukupkan Selamat menikmati